Rumput abadi yang mengembalikan mimpi Long Chen bersumpah bahwa dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dia tertegun sejenak. Namun, dia melihat ekspresi bangga Lu Jin dan Li Chong. Setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa inilah yang digunakan Jili Wai untuk menghadapinya. Melihat kebencian di mata master istana Xuan Ming, pastilah apa yang disebut rumput abadi pengembalian mimpi yang hampir menghancurkan Jili Wai. Dalam situasi seperti itu, Long Chen harus tetap tenang. Aku ingin tahu apa itu rumput abadi pengembalian mimpi yang kau bicarakan. Xiao Chen sudah tahu, tetapi dia tidak bisa berpura-pura tahu. Pada saat ini, perubahan itu mengejutkan banyak orang. Banyak tetua penegak hukum telah mengepung master istana Xuan Ming. Dengan kehadiran tetua tertinggi kedua, semua orang harus memberinya muka. Namun, master istana Xuan Ming membuat keributan seperti itu. Ini benar-benar tidak masuk akal. Orang-orang di balai hukuman juga agak marah. Bahkan ada lebih banyak orang yang menonton pertunjukan itu. Master istana Xuan Ming menjadi semakin marah. Jika bukan karena dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Long Chen di depan umum, dia pasti sudah mencabik-cabik Long Chen menjadi ribuan keping. Dia mengatupkan giginya dan menatap Long Chen dengan mata yang menyeramkan. Dia berkata, Dalam pertarunganmu dengan muridku, Jiliwai, kau memang lebih kuat. Namun, kau menggunakan dream returning immortal grace untuk menghadapinya, menghancurkan kultivasinya selama seribu tahun dan bahkan mengakhiri masa hidupnya. Tindakanmu terlalu tercelah. Menggunakan obat seperti itu dalam peringkat naga tersembunyi, kau telah melanggar aturan balai hukuman. Mendengar perkataan master istana Xuan Ming, banyak orang yang mengetahui apa itu rumput abadi pengembalian mimpi terkejut. Mereka menatap Long Chen dengan tidak percaya. Awalnya, semua orang mengira bahwa Long Chen adalah orang yang benar. Mungkinkah orang ini seperti Lu Junyu, orang tercelah yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Memikirkan bahwa dia menggunakan rumput abadi pengembalian mimpi untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Ini benar-benar kejam. Kebencian mendalam apa yang dimiliki Long Chen terhadap Jiliwai. Tiga ribu istana seharusnya tidak memiliki rumput abadi pengembalian mimpi, kan? Namun, istana Dewa Bella diri tidak. Apakah kau ingat bahwa kepala istana naga jahat memiliki hubungan yang sangat baik dengan pecandu Bella diri dan pecandu anggur? Rumput abadi mimpi pasti diberikan kepadanya oleh mereka berdua. Aku tidak pernah menyangka bahwa pemimpin istana naga jahat ini juga akan menjadi orang yang begitu hina. Kau benar-benar tidak mengenal wajah seseorang. Kupikir dia adalah seorang pahlawan di masa lalu. Huh. Lu Junyu dipenjara oleh arai api surgawi umu ekstrim selama 10 tahun. Menurut pendapatku, Long Chen ini juga harus dipenjara selama 10 tahun dan biarkan dia merenungkan dirinya sendiri. Jika sutra pemurnian darah merupakan keterampilan pertempuran terlarang, maka rumput mimpi abadi bahkan lebih terlarang lagi. Semua orang menatap Long Chen dengan tatapan penuh selidik. Tatapan penuh tanya mereka membuat Long Chen merasa sangat tidak nyaman. Long Chen tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa membiarkan orang lain memfitnahnya. Para tetua tertinggi, kemarin, Lu Junyu membuat dua kesalahan dan telah memutuskan untuk memenjarakannya di dalam arai api surgawi umu ekstrim selama 10 tahun. Sedangkan untuk Long Chen, tindakannya jelas lebih kejam daripada Lu Junyu. Dia benar-benar menggunakan benda jahat seperti rumput abadi pengembalian mimpi dalam pertarungan peringkat naga tersembunyi. Menurut pendapatku, jika dia tidak dipenjara di dalam arai api surgawi umu ekstrim selama 10 tahun, bagaimana dia bisa meyakinkan semua orang? Kepala istana dari Istana Neter Misterius berkata dengan suara yang jelas. Suaranya seperti gelombang pasang, menggetarkan gendang telinga semua orang. Sambil berbicara, dia menatap Long Chen dengan tatapan muram. Karena dia tidak bisa membunuh Long Chen di tempat, dia akan menyiksa Long Chen dengan siksaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Semua orang menatap tetua tertinggi kedua. Pada saat ini, hanya dia yang bisa membuat keputusan. Jika situasinya benar, situasi Long Chen mirip dengan Lu Junyu kemarin. Long Chen tahu bahwa jika dia tidak membela diri sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada kepala istana-istana Neter Misterius, sepertinya ada sesuatu yang harus aku perjelas. Ujung tombaknya langsung mengarah kedua orang itu, Lu Jin dan Li Chong. Long Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, biarkan aku menceritakan sebuah kisah kepada semua orang. Ini adalah kisah nyata. Beberapa malam sebelum aku bertarung dengan Ji Liu Hua, dua tamu terhormat datang ke istana naga jahat. Long Chen menceritakan kejadian malam itu. Ketika dia menyebutkan botol biasa, semua orang memperhatikannya. Mereka semua menatap Lu Jin dan Li Chong dengan tatapan aneh. Lu Jin dan Li Chong tidak bisa tetap tenang saat begitu banyak orang menatap mereka dengan curiga. Pada saat ini, Long Chen terus menceritakan bagaimana dia menggunakan raksasa profound Yin Hen terhadap Ji Liu Hua, bagaimana dia memecahkan botol, dan bagaimana cairan hitam itu muncul. Aku bahkan tidak tahu apa cairan hitam itu. Jika aku tidak menemukannya tepat waktu dan melakukan serangan balik, cairan hitam itu akan masuk ke dalam tubuhku. Bolehkah aku bertanya kepada semua orang, apakah aku, Long Chen, bersalah? Jika apa yang dikatakannya benar, maka dia memang tidak bersalah. Yang bersalah adalah Ji Liu Hua, Lu Jin, dan Li Chong, yang memberinya rumput abadi pengembalian mimpi. Namun, keduanya adalah pengawas dari Istana Dewa Beladiri. Apa yang sedang terjadi? Semua orang mulai panik. Sampai sekarang, Long Chen masih belum tahu apa kegunaan rumput abadi pengembalian mimpi. Ketika kepala Istana Langit Merah memberitahunya tentang hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia tidak menyangka bahwa setetes cairan itu memiliki efek yang lebih mengerikan daripada sutra pemurnian darah. Master Istana Misterius Neter menatap Long Chen dengan ekspresi tidak yakin. Sebelumnya, dia telah menyalahkan Long Chen. Ketika Long Chen mengatakan yang sebenarnya, dia sudah tahu kebenarannya. Malam itu, Lu Jin dan Li Chong datang mencari Ji Liu Hua. Setelah itu, Ji Liu Hua menjadi sangat gelisah. Dari sini, dia dapat menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan Long Chen pasti benar. Lu Jin dan Li Chong punya banyak tanggung jawab atas murid kesayangannya yang menjadi seperti ini. Namun, dalam hati Master Istana Xuan Ming, apapun yang terjadi, Long Chen adalah pelaku sebenarnya. Jika bukan karena Long Chen, Ji Liu Hua tidak akan berakhir seperti ini. Sang Master Istana Neter Misterius membenci ketiga orang ini. Semua orang menatap Tetua Tertinggi Kedua untuk melihat apa yang akan diputuskan oleh Tetua Tertinggi Kedua. Jelas, jika apa yang dikatakannya benar, kedua orang dari Istana Dewa Beladiri itu tidak dapat disentuh. Jika mereka terlibat, masalah ini niscaya akan menjadi rumit. Beberapa orang memercayai kata-kata Long Chen, sementara yang lainnya tidak. Pada saat ini, Tetua Tertinggi Kedua berbicara. Persoalan hari ini tidak pernah terjadi. Semuanya, kembalilah pada apa yang kalian lakukan. Jika kalian terus mengungkit masalah ini, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Suara serak itu menggema di telinga semua orang. Seperti pisau kecil yang menggores wajah mereka. Perasaan itu sangat tidak mengenakan. Mendengar ini, semua orang semakin bingung. Apa yang sedang terjadi? Wajah Master Istana Neter Misterius tampak muram. Pada akhirnya, Tetua Tertinggi Kedua tidak mengadili Long Chen. Hal ini membuatnya sangat tidak senang. Dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Lu Jin dan Li Chong saling berpandangan. Ekspresi mereka tidak begitu bagus. Baru pada saat itulah kejadian yang tidak terduga ini berakhir. Malam itu, Han Yun Sing dan Nangong Lai tiba. Long Chen menceritakan apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Nangong Lai sangat marah dan berkata, Cucu-cucu ini. Orang tua ini baru kembali ke Istana Dewa Beladiri selama beberapa hari, dan mereka benar-benar membuat keributan. Anjing-anjing tua dari klan Lu itu bahkan berani menyentuh keponakan orang tua ini. Mereka benar-benar lelah hidup. Han Yun Sing yang biasanya pendiam menampakkan ekspresi membunuh di wajahnya. Dia menganggup dan berkata, Sepertinya sudah waktunya memberi mereka pelajaran. Mulai besok dan seterusnya, kami akan menemanimu. Dengan adanya mereka berdua, Long Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Lu Junyu mengatakan bahwa dia ingin berurusan denganmu di hari terakhir. Han Yun Sing tiba-tiba menyebutkan masalah ini. Long Chen mengangguk. Dengan kepribadiannya, mustahil baginya untuk menunggu sampai hari terakhir. Terlebih lagi, dia melukai Yan King Chen pada hari pertama untuk menjatuhkanmu. Aku pikir anjing-anjing tua dari klan Lu itu pasti telah memberinya sesuatu untuk membiasakannya sehingga dia dapat membunuhmu pada hari terakhir. Mereka adalah orang-orang yang bersedia melanggar aturan untuk mencapai tujuan mereka, kata Han Yun Sing dengan suara yang dalam. Nangong mulai tertawa marah dan berkata, jelas bahwa benda paling terkenal di Istana Dewa Surgawi bukanlah harta karun kesengsaraan, segel gajah emas sembilan roh. Lu Chunqiu mungkin ingin putranya mempelajarinya sehingga dia dapat segera membunuh Xiao Chen. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen saat dia melawan Ji Liwei membuatnya takut. Apa itu segel gajah emas sembilan roh? Tanya Long Chen. Han Yun Sing berkata, ketika kita mencapai alam pembalasan, banyak hal yang harus berubah. Ketika kita mencapai alam pembalasan, kekuatan nirvana setiap orang berbeda. Kekuatan itu memiliki jejak pribadi yang ketat, seperti darah setiap orang. Kekuatan itu berbeda. Di dunia ini, ada beberapa item yang melampaui tingkat dewa, seperti keterampilan tempur dan ramuan, yang merupakan harta karun alam pembalasan. Ketika Anda mencapai alam kesengsaraan nirvana, selain senjata biasa, jika Anda beruntung, Anda juga bisa mendapatkan semua jenis harta karun ajaib. Terkadang, kekuatan harta karun ajaib lebih mengerikan daripada senjata. Senjata dan harta karun ajaib perlu disempurnakan sebelum dapat digunakan. Pemurnian berarti menggunakan kekuatan nirvana Anda sendiri untuk memurnikannya. Momong-momong, Anda tampaknya memiliki jejak kekuatan nirvana, jadi Anda hampir dapat memurnikan beberapa harta karun ajaib dan senjata yang mendekatinya. Longchen tidak menyangka alam kesengsaraan begitu mistis. Segel Gajah Emas Sembilan Roh bukanlah harta dharma yang menentang surga. Itu bukan apa-apa di Istana Dewa Beladiri, tetapi di tiga ribu istana, itu adalah salah satu harta karun teratas. Paman Han dan aku tidak memiliki harta dharma yang luar biasa untuk diberikan kepadamu. Jika kamu cukup kuat, kamu dapat merebut segel Gajah Emas Sembilan Roh dan memainkannya. Mereka telah meremehkan kecakapan tempurmu. Bagaimanapun, kami sangat percaya padamu, kata Nangong Lai sambil menepuk bahu Longchen. Longchen juga tersenyum. Di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli bagaimana klan lu dan yang lainnya bersekongkol melawannya, semuanya akan sia-sia. Jika mereka melanggar aturan dan mengambil segel Gajah Emas Sembilan Roh, Longchen harus menerimanya. Tidak mungkin Longchen akan mengembalikannya. Sejak hari ketiga, dengan adanya fanatik Beladiri dan pemabuk di sekitar, klan lu tidak berani bersikap terlalu sombong. Feng Zilin tidak melakukan apapun, tetapi berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sedang berjuang. Dia dan Longchen tidak pernah berbicara satu sama lain lagi. 1282. Sedangkan Yan Qingchen, ia hanya akan mampu menang melawan seorang ahli alam Bela Diri Ilahi Tingkat 7. Karena cederanya sebelumnya, ia tidak dapat bertarung terlalu keras. Ia akan membutuhkan waktu untuk pulih. Sejauh ini, hanya Longchen, Lu Junyu, dan Feng Zilin yang belum terkalahkan. Suezi hanya kalah sekali, melawan Lu Junyu. Sedangkan Yan Qingchen, dia sudah kalah tiga kali. Faktanya, peringkat Yan Qingchen sudah jelas bahkan tanpa pertarungan. Di antara lima seniman Bela Diri di tingkat kedelapan alam Bela Diri Ilahi, peringkatnya jelas yang terendah. Tiga ahli alam Bela Diri Ilahi LF7 pasti akan berada di peringkat terakhir, karena poin mereka hampir jatuh ke dasar. Salah satu dari mereka bahkan memiliki poin nol, yang berarti bahwa ia belum memenangkan satu pertandingan pun. Dalam sekejap mata, setengah dari pertarungan poin telah berlalu. Pada hari kelima, klimaksnya datang lagi. Ada empat pertandingan setiap hari, dan dua pertandingan pertama adalah antara Yan Qingchen dan tiga ahli alam Bela Diri Dewa tingkat tujuh. Ini berarti bahwa Longchen, Lu Junyu, Feng Zilin, dan Suezi pasti akan saling bertarung. Akhirnya, momen yang mengembirakan telah tiba. Penonton tak kuasa menahan kegembiraan. Yang paling ingin mereka lihat adalah pertandingan antara Longchen dan Lu Junyu. Nama pertandingan ketiga segera diumumkan. Sebenarnya, Longchen sudah menduganya. Lu Junyu dan Feng Zilin tidak ingin menghadapinya terlalu dini, jadi lawan Longchen hari ini adalah Suezi. Tentu saja, dia berada di pertandingan keempat. Pertandingan ketiga adalah antara Feng Zilin dan Lu Junyu. Longchen menyipitkan matanya. Dia ingin melihat apa yang akan terjadi di antara mereka berdua. Mereka berdua adalah orang-orang yang berkemauan keras. Meskipun mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik, mereka mungkin akan memberikan segalanya demi tempat pertama. Feng Zilin mengenakan gaun seputih salju. Rambut panjangnya menari-nari di udara, membuatnya tampak seperti peri. Adapun Lu Junyu, dia mengenakan jubah brokat putih. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan matanya memancarkan rasa kebenaran. Ketika mereka berdua dipasangkan bersama, mereka tampak seperti sepasang sahabat abadi. Namun, mereka yang benar-benar memahami mereka, seperti Longchen, tahu bahwa hati mereka sama sekali berbeda dari penampilan mereka. Pertempuran akan segera dimulai. Penonton pun bersemangat. Namun saat Yang Wang mengumumkan dimulainya pertarungan, Feng Zilin tiba-tiba berkata, saya menyerah. Untuk sesaat, wajah semua orang menegang. Lu Junyu juga merasa sedikit aneh. Pada saat ini, Feng Zilin telah meninggalkan medan perang naga tersembunyi dan kembali ke posisinya. Selama proses ini, dia menatap Longchen dalam-dalam. Emosi di matanya sangat rumit. Ada kebencian, kesedihan, keterikatan, dan bahkan lebih banyak kebingungan. Pikiran Longchen kacau balau. Dia menyadari bahwa dia tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Mungkin hanya pada pertempuran terakhir dia akan mampu memahami apa yang dipikirkannya. Selama dia bisa menjaga Suezi, dua pertarungan berikutnya akan terjadi antara Lu Junyu dan Feng Zilin. Longchen dan Suezi memasuki arena. Pertarungan ini pasti sangat menegangkan. Semua orang mulai menantikannya. Sebelumnya, pertarungan antara Lu Junyu dan Suezi adalah yang paling sengit. Longchen tidak berani meremehkan kekuatan wanita ini. Meskipun dia tidak banyak bicara, dia memiliki tekad yang kuat. Pertarungannya dengan Lu Junyu sangat sengit, tetapi pada akhirnya, dia tetap kalah dari Lu Junyu karena sedikit perbedaan dalam kultifasinya. Namun, pertempuran itu disambut dengan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran dimulai sangat cepat. Tepat saat Longchen hendak melancarkan aksinya, Suezi tiba-tiba berkata, Aku menyerah. Hal ini benar-benar mengejutkan Longchen. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa jika Feng Zilin menyerah di depan Lu Junyu, tetapi dia juga menyerah di depannya. Jangan ragu. Aku tahu aku bukan tandinganmu. Aku pernah melawan Jili Wai sebelumnya, dan hasilnya seri. Suezi selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara. Setelah mengatakan ini, dia kembali ke tim Aula Teratai Salju. Di Aula Teratai Salju, tidak ada seorang pun yang tampak tidak puas dengan keputusannya. Begitulah, pertempuran hari ini yang seharusnya sangat seru, malah berakhir begitu tergesa-gesa. Tetapi ketika semua orang memikirkannya, besok pasti akan menjadi saat yang paling menyenangkan. Antara Longchen dan Lu Junyu, atau Feng Zilin, mereka pasti akan bertemu salah satu dari mereka. Hingga saat ini, hanya Longchen dan Lu Junyu yang belum merasakan kekalahan. Jadi, siapakah pemenang akhirnya? Berapa klasemen akhirnya? Semua ini membuat semua orang begitu gembira sehingga mereka tidak sabar menunggu hari esok tiba. Pertemuannya sudah selesai. Pada saat ini, seorang murid istana ilahi berjalan menuju Longchen. Meskipun dia hanya berada di tingkat kelima alam bela diri ilahi, dia dengan arogan menghalangi jalan Longchen dan menatap Longchen dengan provokatif. Kakak senior Kulu berkata bahwa dia tidak sabar lagi. Besok adalah hari dia akan mengambil nyawamu. Dia berpesan agar kamu menghargai hari terakhirmu dan menikmatinya. Baiklah. Longchen tersenyum dan berjalan melewatinya, kembali ke istana naga jahat bersama yang lainnya. Sepertinya anak itu sudah bisa mengendalikan segel gajah emas sembilan roh. Namong Lai tersenyum. Sejujurnya, selain saat ia bertarung melawan Jiliu Zen, Longchen sudah lama tidak bertarung dalam pertarungan sungguhan. Akhirnya, tibalah gilirannya untuk bertarung. Hal ini membuat darahnya mendidih. Jika memang begitu, pemahamannya dengan Feng Zilin akan menjadi hari terakhir. Malam yang sunyi berlalu. Di tiga ribu istana, arus bawah sedang bergolak. Semuanya untuk masa depan. Di istana dewa, sekelompok orang berkumpul bersama. Hari ini, Lu Chun Kiu terutama menunjukkan penggunaan segel gajah emas sembilan roh kepada Lu Junyu. Ingat, kamu tidak harus menggunakan segel gajah emas sembilan roh di awal. Gunakan kekuatanmu yang sebenarnya untuk membuat lawanmu mati rasa. Jika kamu benar-benar tidak bisa menghentikannya, gunakan segel gajah emas sembilan roh saat kamu akan kalah dan segera bunuh Longchen. Dengan tetua tertinggi kedua di sini, kamu tidak perlu takut pada apapun. Adapun pecandu bela diri dan pecandu alkohol, mereka sangat kuat. Aku bukan lawan mereka, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, bisakah mereka menjadi tandingan bagi seorang ahli alam kesengsaraan Nirvana. Lu Chun Kiu tertawa. Wanita cantik di sampingnya juga tersenyum lebar. Ia menatap anaknya dengan penuh kasih sayang dan berkata, anak baik, kamu pasti akan menjadi yang paling kejam besok. Hancurkan bajingan itu hingga berkeping-keping. Hanya dengan begitu aku bisa melampiaskan amarahku. Lu Junyu menepuk dadanya dan berkata, Ibu, jangan khawatir. Aku seratus persen yakin, tetua kedua berjanji tidak akan mengirimku ke formasi api surgawi ungu ekstrim. Tanpa kekhawatiran itu, aku akan melakukan apapun yang aku inginkan. Kemudian, dia berkata kepada Lu Junyu, Ayah, ku rasa kekuatan sejatiku tidak kalah dengan Longchen. Besok, kau akan lihat. Aku akan menggunakan kekuatan sejatiku untuk mengalahkannya. Jika aku benar-benar tidak bisa bertahan, aku akan menggunakan segel gajah emas sembilan roh dan menghancurkan alam bela diri ilahinya. Bagus, bagus. Lu Junyu membelai kepala putranya. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di platform Crouching Dragon sejak pagi, dengan penuh semangat menunggu pertempuran hari itu. Tidak perlu disebutkan pertempuran di tablet pertempuran naga tersembunyi. Pada dasarnya, Lu Junyu mengatur semua pertempuran. Dua pertempuran pertama adalah untuk Yan Qingchen dan yang lainnya. Pertempuran ketiga adalah pertempuran kelas berat yang sebenarnya. Pertempuran itu terjadi antara Feng Zilin dan Suezi. Longchen merasa bahwa Feng Zilin belum menunjukkan kekuatan aslinya sejak awal. Melihat kedua wanita itu, yang satu berpakaian putih dan yang lainnya mengenakan gaun ungu misterius, berdiri berhadapan di medan perang naga tersembunyi, Longchen tak dapat menahan diri untuk tidak memerhatikan sepenuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan yang kuat bangkit dalam tubuh Feng Zilin. Mungkin ini berarti bahwa Feng Zilin belum menunjukkan kekuatan aslinya dalam pertempuran sebelumnya. Longchen tahu bahwa dia memiliki jiwa bela diri dewa di tubuhnya, yang berarti dia memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Pertarungan Suezi tidak optimis. Tak lama kemudian, pertarungan antara kedua wanita itu pun dimulai. Seperti yang diduga, kecepatan dan kekuatan tempur kedua wanita itu sangat cepat. Longchen sepertinya ingat bahwa Suezi telah menamparkan Feng Zilin di kompetisi Sky Street. Tidak heran Feng Zilin luar biasa galak hari ini. Sepertinya dia ingin membalas dendam. Wanita ini memang berpikiran sempit. Dia adalah orang yang pendendam. Saat itu, Longchen hanya menelanjanginya, tetapi dia tidak melakukan apapun padanya. Namun, dia masih menyimpan dendam terhadapnya. Dengan segera, Longchen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan bertarung Feng Zilin sesungguhnya meningkat seiring berjalannya waktu. Atributnya awalnya adalah angin murni, tetapi ketika dia menggunakan jurus ini, itu benar-benar memberikan semacam perasaan yang menakutkan. Angin hitam yang mengelilinginya benar-benar memberikan semacam perasaan yang menakutkan. Longchen tahu bahwa ini jelas bukan kekuatan Feng Zilin sendiri. Pada saat ini, angin hitam di sekitar tubuh Feng Zilin meledak dan mengembun menjadi telapak tangan hitam besar yang menamparkan ke arah wajah Suezi. Longchen berdiri. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan gerakan Feng Zilin telah melampaui kekuatan yang dapat ditunjukkan Lu Junyu pada batasnya. Dengan kata lain, dalam hal kekuatan tempur sejati, Feng Zilin mungkin bahkan lebih kuat dari Lu Junyu. Aku tidak menyangka gadis ini bisa menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Dia tidak melawan Lu Junyu kemarin. Dia menungguku. Dia ingin melawanku di pertarungan terakhir. Apakah dia benar-benar percaya bahwa aku bisa mengalahkan Lu Junyu? Seperti yang diduga, pikirannya sulit dibaca. Suezi yang berada di arena tentu saja merasakan kekuatan Feng Zilin. Dia ingin bertarung dengan Feng Zilin untuk melihat siapa murid perempuan terkuat. Sekarang, dia menyadari bahwa dia jauh dari kata sebanding dengan Feng Zilin. Dia ingat bahwa dia pernah menamparkan Feng Zilin sekali. Suezi tidak bodoh. Dia tahu bahwa Feng Zilin pasti akan membalas dendam padanya. Saya mengaku kalah. Saat dia berkata demikian, Suezi buru-buru mundur. Meskipun dia tidak sekuat Feng Zilin, dia bisa menjamin keselamatannya sendiri setelah mengakui kekalahannya. Dengan pelajaran Yan King Chen, dia tidak akan membiarkan Feng Zilin menamparnya setelah mengakui kekalahan. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Setelah dia mengatakan bahwa dia mengaku kalah, Feng Zilin segera berhenti. Ia melayang di udara dengan pakaiannya berkibar tertiup angin. Ia tampak seperti peri yang turun ke dunia. Sesekali, angin puyuh akan bertiup dan memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Hal itu akan membuat orang meneteskan air liur. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah berubah. Dia tidak lagi menyimpan dendam seperti sebelumnya. Dia menjadi lebih berpikiran terbuka. Meskipun Suezi telah menamparnya, dia tidak membalas dendam padanya. Dapat juga dikatakan bahwa targetnya selalu Long Chen. 1283 Lu Junyu memang lawan terkuat Long Chen dalam pertempuran ini. Dia juga memiliki harta karun kesengsaraan seperti segel gajah emas sembilan roh. Sementara semua orang mengira bahwa Long Chen dan Lu Junyu adalah dua lawan terkuat, mereka lupa tentang Feng Zilin. Long Chen tahu betul bahwa Lu Junyu tidak akan menjadi tandingan Feng Zilin tanpa segel gajah emas sembilan roh. Itu menakutkan karena wanita ini telah belajar cara bertahan. Jika orang yang paling ingin dibunuh Long Chen adalah Lu Junyu, orang yang paling ditakutinya adalah Feng Zilin. Bahkan jika Feng Zilin tidak memiliki segel gajah emas sembilan roh, Long Chen masih merasa bahwa dia lebih menakutkan. Terlebih lagi, dia memiliki lebih banyak keterlibatan dengan Feng Zilin. Dia biasanya sombong dan lalim. Awalnya dia adalah seorang wanita muda dari keluarga kaya, tetapi setelah tiba di Istana Kaisar bela diri sejati, dia tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan tanpa perlindungan dari klannya. Temperamennya menjadi lebih matang. Bagaimanapun, hari itu berlalu begitu saja. Untuk pertempuran di hari kedua hingga hari terakhir, banyak orang begitu bersemangat hingga tidak sabar menunggu hari esok tiba. Terutama para murid Istana Naga Jahat dan Aula Dewa Surgawi. Long Chen merupakan kebanggaan semua pengikut Aula Naga Jahat. Pada hari ini, semua orang berdiri berjaga di luar pavilion jantung sungai, diam-diam bersorak untuk Long Chen. Di pihak Aula Dewa Langit, Lu Junyu juga siap. Keesokan harinya, Long Chen tiba di panggung Naga Tersembunyi dikelilingi oleh para murid Aula Naga Jahat. Prasasti pertempuran Naga Tersembunyi yang tampaknya dipilih secara acak akhirnya mengantar pada pertempuran paling intens dan menegangkan dari turnamen peringkat Naga Tersembunyi. Tiga pertempuran pertama terbilang biasa saja. Tidak peduli seberapa keras ketiga prajurit di alam bela diri ilahi tingkat tujuh itu bertarung, dan tidak peduli seberapa sengit pertempuran mereka, tidak ada yang istimewa dari pertempuran mereka. Siapa lawan Long Chen hari ini? Semua orang menahan napas saat menyaksikan pengumuman lawan ketiga di Prasasti Pertempuran Naga Tersembunyi. Kali ini, Feng Zilin melawan Yan Qingchen. Yan Qingchen tentu saja bukan tandingan Feng Zilin. Oleh karena itu, ia memilih untuk menyerah setelah beberapa saat. Feng Zilin juga tidak mempersulitnya. Ia diam-diam kembali ke Aula Dewa Angin dan tidak mengatakan sepatah kata pun selama sisa hidupnya. Selanjutnya, platform keracing dragon meletus. Banyak orang mulai berteriak. Mereka harus berteriak karena hanya ada dua orang yang belum bertarung. Itu adalah hari kedua terakhir pertempuran hidden dragon rang. Kedua orang ini adalah Long Chen dan Lu Junyu. Murid-murid Aula Dewa Surgawi umumnya lebih kuat daripada murid-murid istana naga jahat. Mereka sangat berisik. Saat mereka berteriak, nama Lu Junyu menenggelamkan semua teriakan murid-murid istana naga jahat lainnya. Momen yang benar-benar mengasihkan akhirnya tiba. Lu Junyu, yang dikelilingi oleh banyak ahli, tersenyum tipis saat berjalan menuju medan perang naga tersembunyi. Dia adalah orang pertama yang mendarat di medan perang naga tersembunyi. Ekspresinya yang tenang tidak terpengaruh sedikitpun oleh sorak-sorai dari dunia luar. Ketenangannya membuat semua orang diam-diam mengaguminya. Long Chen belum pernah bertemu lawan sejak dimulainya pertarungan poin. Namun, dari cara dia mengalahkan Jili Wei dengan mudah, dia jelas sangat kuat. Selain itu, kebencian di antara mereka berdua tidak biasa. Semua orang menantikan pertempuran ini. Lu Junyu pasti menang. Kakak senior Lu tidak terkalahkan. Dia adalah yang terkuat di antara generasi muda 3000 istana. Penguasa istana naga jahat bisa makan kotoran. Di luar, suara-suara menggelegar-mengelegar, menunjukkan betapa banyaknya murid Allah Dewa Surgawi dan betapa sombongnya mereka. Pada saat ini, mereka semua berdiri dan memandang ke arah Long Chen dengan jijik. Para murid istana naga jahat tidak memiliki aura untuk bersaing dengan mereka. Akan tetapi, saat pemuda itu berdiri, murid-murid Allah Dewa Surgawi menutup mulut mereka. Itu karena tubuh Long Chen memancarkan aura samar dan aneh yang membuat mereka tanpa sadar merasa khawatir. Aura semacam ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki Lu Junyu. Dalam hal aura, Lu Junyu sangat menyedihkan dibandingkan dengan Long Chen. Melihat begitu banyak murid Allah Dewa Surgawi ketakutan melihat Long Chen berdiri, ekspresi Lu Junyu menjadi agak tidak sedap dipandang. Ini bukan pertanda baik. Hal ini membuatnya semakin membenci Long Chen. Dia ingat ketika pertama kali bertemu Long Chen, Long Chen tidak memiliki kekuatan seperti ini. Lu Junyu selalu menganggap dirinya sebagai murid paling berbakat di 3.000 istana. Baru-baru ini, Long Chen telah mencuri semua perhatian darinya. Pada saat ini, Long Chen yang acu-ta-acu turun ke medan perang naga tersembunyi di tengah keheningan total. Dia mendarat 100 meter di depan Lu Junyu dan berdiri di sana dengan santai. Melihat sudah waktunya, Yang Wang berusaha sebaik mungkin melebih-lebihkan keduanya sebelum mengumumkan dimulainya pertempuran. Semua orang memperhatikan dengan saksama. Seluruh tempat itu sunyi. Rasanya seperti ketenangan sebelum badai, ketenangan yang tak tertandingi. Bau mesiu di hati mereka berdua berangsur-angsur naik. Lu Junyu tidak terburu-buru untuk bertarung. Dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama, jadi dia ingin menikmatinya dengan benar. Pada saat ini, dia memandang Long Chen dengan jijik. Dia tersenyum tipis dan berkata, Yang King Chen pasti sangat kesakitan. Meskipun dia beruntung mendapatkan Kitab Suci Pemurnian Darah, mengingat penampilannya di peringkat naga tersembunyi, sepertinya akan sangat sulit baginya untuk memasuki Istana Dewa Beladiri. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Lu Junyu dengan tenang. Keheningan semacam ini membuat hati Lu Junyu mati rasa. Lu Junyu terus tersenyum dan berkata, ada beberapa hal yang mungkin membuatmu marah. Namun, kenapa? Aku, Lu Junyu, adalah putra dari Kepala Balai Dewa Surgawi dan keponakan dari Tetua Tertinggi. Aku punya sepupu di Istana Dewa Beladiri. Sedangkan kau, Long Chen, siapa kau? Kau tidak punya orang tua, kau bajingan. Lu Junyu mengucapkan kata-kata ini untuk membuat Long Chen marah. Lu Junyu memahami logika pertempuran. Ketenangan adalah cara terbaik. Jika dia bisa membuat Long Chen kehilangan akal sehatnya terlebih dahulu, peluangnya untuk menang akan sangat tinggi. Lu Junyu juga orang yang sombong. Oleh karena itu, dia tidak mengakui bahwa dia membutuhkan segel gajah emas sembilan roh untuk mengalahkan Long Chen. Dia tidak akan menggunakannya kecuali dia berada di ambang kekalahan. Namun, dia kecewa. Long Chen masih diam saja. Lu Junyu berpikir bajingan itu akan membuat Long Chen kehilangan akal sehatnya. Jika itu tidak berhasil, maka sepertinya dia harus melepaskan bom besar. Lu Junyu memadatkan suaranya dan mengirimkannya ke telinga Long Chen. Dia berkata, Cek-cek, beberapa hari yang lalu, seseorang sangat menyedihkan. Untuk mengirimku ke formasi api surgawi ungu ekstrim selama 10 tahun, dia berkata banyak. Sayangnya, Allah hukuman adalah milik klan Luku. Dengan adanya tetua tertinggi kedua di sana, mengapa aku harus pergi ke formasi api surgawi ungu ekstrim? Dia berpikir hal ini akan membuat Long Chen makin marah. Lagi pula, Long Chen telah berusaha keras untuk mengirimnya ke formasi api surgawi ungu ekstrim selama 10 tahun. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Long Chen tidak pernah bermaksud mengirimnya ke formasi api surgawi ungu ekstrim. Jika kau sudah selesai bicara, mari kita lakukan, kata Long Chen acuh tak acuh. Hem, Lu Junyu terdiam. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Long Chen. Karena cara provokatif semacam ini tidak berhasil, maka ia hanya bisa menggunakan kekuatan. Lu Junyu telah membuat persiapan yang cukup. Dia mengulurkan tangannya, dan kekuatan dunia perlahan terkumpul di tubuhnya. Dia melayang ke udara, dan cahaya putih membuatnya tampak seperti dewa dari surga. Pada saat itu, Lu Junyu sangat genit. Murid-murid perempuan yang tak terhitung jumlahnya berteriak pada bayangannya. Seorang pria dari Aula Dewa Langit yang menggunakan kekuatan dunia cahaya benar-benar sangat keren. Lu Junyu telah mendengar pujian seperti itu berkali-kali. Setelah pertempuran itu, mata Long Chen berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Aura pembunuh secara bertahap memenuhi seluruh panggung naga tersembunyi. Bahkan tanpa provokasi Lu Junyu, Long Chen sudah bisa memasuki kondisi pertempuran yang menggila. Di pipinya, beberapa sisik naga berwarna merah darah muncul. Penampilan ini membuatnya tampak luar biasa ganas. Long Chen saat ini sebenarnya selalu diselimuti oleh sisik naga yang sangat kuat. Hanya saja sisik itu tersembunyi. Merasa suara aliran udara bergema di sekitar tubuh Long Chen. Saat pertarungan sesungguhnya dimulai, semua orang semakin bersemangat. Mereka akan segera dapat menyaksikan pertarungan mereka. Ini adalah pertarungan yang paling dinantikan di Hidden Dragon Rankings sejauh ini. Gemuruh. Pertarungan antara keduanya meletus pada saat pertama. Kau ingin bertarung denganku, Lu Junyu. Kenapa kau tidak melihat seperti apa penampilanmu? Ibuku benar, kau bajingan rendahan. Jika kau tidak membuatku marah, orang sepertimu bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk bertarung denganku, Lu Junyu. Lu Junyu tertawa terbahak-bahak. Kemarahan yang selama ini ia pendam dalam hatinya karena tidak bisa membunuh Long Chen meledak sepenuhnya. Long Chen tidak kehilangan ketenangannya, tetapi ia telah kehilangan ketenangannya. Adapun ketenangannya sebelumnya, itu semua hanya akting. Menghadapi Long Chen, dia tidak bisa tenang sama sekali ketika memikirkan seratus hari formasi api surgawi umu ekstrim. Kamu harus mati sampai tidak ada yang tersisa. Lu Junyu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan dunia cahaya mengelilinginya, menyelimutinya sepenuhnya dalam cahaya putih. Cahaya yang menyilaukan itu hampir menutupi separuh medan perang naga tersembunyi. Banyak orang tidak berani menatap Lu Junyu secara langsung, atau mereka akan dibutakan oleh kekuatan dunia cahaya. Dan Long Chen adalah yang pertama di antara mereka. Semua orang berteriak kaget. Lu Junyu tampaknya menjadi lebih kuat hari ini. Kenyataannya, untuk mengalahkan Long Chen, Lu Junyu baru saja mengonsumsi pil yang dapat meningkatkan energi ilahinya untuk sementara. Sekarang, ia dapat menggunakannya sekaligus. Semua orang agak ragu-ragu. Sepertinya Lu Junyu masih akan menang hari ini. Bagaimanapun, fondasi olah dewa surgawi terlalu dalam. Upacara Cemerlang, terangi sembilan provinsi. Lu Junyu mengeluarkan suara ledakan. Upacara agung bercahaya ini sebenarnya adalah serangkaian teknik tinju. Ketika Lu Junyu menggunakannya, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya putih. Saat dia menari, sinar cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya mengembun di lengannya, menyebabkan lengannya langsung mengembang tiga kali lipat. Kekuatan yang mengerikan dimasukkan ke dalam lengannya, dan cahaya putih mengembun menjadi lengan yang ditutupi rune. Saat Lu Junyu mengeluarkan raungan ledakan, tinjunya mengguncang langit dan bumi saat melesat ke arah Long Chen. Untuk sesaat, bahkan udara di luar pun berdengung. Menghadapi tekanan yang mengejutkan ini, sudut mulut Long Chen melengkung membentuk senyum tipis. Beberapa orang menyukai gerakan mencolok namun tidak praktis seperti ini. Long Chen mengedarkan kekuatannya sendiri dan menambahkan sebagian kecil energi nirvana. Otot-ototnya menegang, dan tubuh fisiknya saat ini melampaui teknik pemurnian tubuh tingkat 9 biasa. Kekuatan fisik naga leluhur berkumpul bersama. Ketika Long Chen meninju, seekor naga petir emas meletus dari lengannya dan melingkari tangan kanannya. Dengan suara mendengung, kekuatan seekor naga turun. 1.284 Upacara agung yang cerah adalah keterampilan ilahi tingkat 9. Keterampilan ini sangat terkenal di Aula Surgawi. Siapapun yang berhasil mengolahnya di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi dapat disebut jenius. Kedua tinju itu beradu pada saat pertama. Ini adalah konfrontasi langsung. Mereka bersaing dalam hal kekuatan serangan. Serangan Long Chen mengandung kekuatan petir yang sebenarnya. Dikombinasikan dengan tubuh tiraninya, kekuatan ledakan pukulan ini melampaui imajinasi semua orang. Siapa yang lebih kuat, Long Chen atau Lu Junyu? Tak lama kemudian, semua orang melihat jawabannya. Lu Junyu, yang berada tinggi di udara, terlempar oleh tinju petir kekacauan besar tingkat 8 milik Long Chen. Kekuatan petir emas dari tinju petir kekacauan besar melilit tubuh Lu Junyu dan memutarnya. Pakaian dan aksesoris Lu Junyu langsung tercabik-cabik. Tubuhnya yang semula putih kini seperti arang. Engah. Lu Junyu memuntahkan setegup darah saat menghantam penghalang medan perang naga tersembunyi. Saat terpental kembali, Long Chen tiba-tiba memberikan tendangan berputar, membuatnya terlempar lagi. Dia mengeluarkan lolongan putus asa yang menyedihkan. Melihat lelaki itu merapikan pakaiannya dengan santai, sementara Lu Junyu terpanggang hingga garing di sisi lain, wajah semua orang tampak linglung. Bahkan jika mereka memeras otak, mereka tidak akan menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya. Kalah dalam satu gerakan. Dapat dikatakan bahwa ini sungguh konyol. Lu Junyu telah melebih-lebihkan kekuatannya. Dengan kekuatannya, jika dia benar-benar bertarung melawan Long Chen, dia bahkan tidak akan layak untuk membawa sepatunya. Seberapa kuat Long Chen? Dia tahu bahwa pada dasarnya, tidak ada seorang pun di tahap awal tingkat kedelapan alam bela diri ilahi yang dapat menandinginya. Adapun Lu Jin dan Li Chong, jika Long Chen menggunakan jari waktu ekstrim, dia mungkin dapat bertarung sengit dengan mereka, dan dia pasti tidak akan membiarkan mereka memperoleh keuntungan sedikitpun. Jika Lu Junyu tidak memiliki fondasi klan Lu, Long Chen bahkan tidak akan peduli dengan kekuatannya. Itulah kenyataannya, dan itu juga merupakan pukulan bagi Lu Junyu. Pada saat ini, Lu Junyu tercengang. Meskipun lukanya tidak serius, itu merupakan pukulan berat bagi martabatnya. Hal ini menyebabkan Lu Junyu jatuh dari surga ke neraka. Lu Junyu merangkak dengan linglung. Seluruh tubuhnya hangus hitam. Rambutnya terbakar habis. Bahkan selangkangannya tersengat listrik oleh petir emas Long Chen. Siapa yang tahu kemana perginya perhiasan keluarganya. Penampilan Lu Junyu saat ini benar-benar menggelikan. Banyak orang masih menahan tawa mereka karena mempertimbangkan wajah istana Dewa Surgawi. Namun, orang-orang istana naga jahat tidak peduli. Melihat bagaimana orang-orang istana Dewa Surgawi telah menekan mereka sebelumnya, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka sangat menusuk di panggung naga tersembunyi yang sunyi. Lu Junyu menjadi gila. Dia meraum dan langsung menggunakan tangannya untuk merobek kulitnya yang hangus. Dia memiliki kemampuan pemulihan yang menakjubkan. Di bawah kulitnya yang hangus, daging baru telah tumbuh. Setelah menghilangkan lapisan itu, Lu Junyu mendapatkan kembali citra seorang tuan muda yang elegan. Setelah mengenakan pakaiannya dengan susah payah, Lu Junyu terengah-engah. Dia menatap Long Chen dengan wajah memerah. Tidak ada yang lebih memalukan daripada apa yang baru saja dia lakukan. Saat ini, hanya ada satu kata yang tersisa di benak Lu Junyu, membunuh. Hanya dengan membunuh Long Chen dia bisa menghapus semua penghinaan ini. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa dia terlalu meremehkan Long Chen. Itulah sebabnya dia menderita penghinaan seperti itu. Pada saat ini, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Khususnya, ejekan yang menusuk telinga dari orang-orang di luar telah menyebabkan Lu Junyu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Seluruh dunianya telah berubah menjadi merah darah. Dalam pandangannya, hanya ada seorang pria yang berdiri di tengah medan perang naga tersembunyi, tidak bergerak sama sekali. Dia juga diam-diam menatapnya. Tidak ada fluktuasi di mata tenang Long Chen, hanya jejak niat membunuh berwarna merah darah yang keluar. Aura pembunuh ini menyebabkan rambut Lu Junyu berdiri tegak tanpa alasan. Wuss! Sambil menarik nafas dalam-dalam, Lu Junyu meraum. Ah! Ledakan ini menyebabkan auranya terbangun lagi. Long Chen, kau bajingan, kau pantas mati, kau pantas mati. Kalau orang sudah gila, pasti dia tidak jauh dari kematian. Lu Junyu sudah tidak jauh darinya. Cahaya Ilahi Nirwana Setelah Lu Junyu meraum, cahaya putih yang kuat meledak dari tubuhnya. Dalam sekejap, Lu Junyu seperti matahari di langit. Cahaya yang mengerikan itu langsung menembus medan perang naga tersembunyi dan melesat keluar, menyelimuti seluruh panggung naga tersembunyi. Semua orang tanpa sadar menutup mata mereka. Cahaya Ilahi Nirwana ini terlalu kuat. Di mana-mana ada hamparan putih yang luas. Diterangi oleh cahaya ini, semua orang merasakan sensasi terbakar yang mengerikan di tubuh mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan esensi Ilahi untuk melindungi tubuh dan mata mereka. Tak perlu dikatakan lagi, medan perang hidden dragon diselimuti oleh hamparan putih yang luas. Tidak ada yang terlihat jelas. Tidak ada yang tahu ke mana Long Chen dan Lu Junyu pergi. Meskipun seni mistik ini tidak buruk, Long Chen tidak gentar. Cahaya Ilahi Nirwana bukanlah serangan langsung, tetapi sesuatu yang mirip dengan domain. Berbicara tentang domain, sudah lama sejak Long Chen menggunakan Deforming World of Blood. Di dunia putih itu, jejak darah perlahan-lahan merembes keluar, bercampur dengan jangkauan cahaya Ilahi Nirwana. Deforming World of Blood adalah seni mistik dari naga spiritual darah kuno. Saat energi Ilahi Long Chen tumbuh, kekuatannya akan meningkat. Itu selalu berguna. Hanya saja Long Chen belum pernah bertemu lawan yang mengharuskannya untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, jadi dia jarang menggunakannya. Saat dia menggunakan Deforming World of Blood, Long Chen praktis dapat menemukan pasokan energi ilahi yang tak ada habisnya dari garis keturunan lawannya. Ini adalah kemampuannya yang menantang surga. Terlebih lagi, kekuatan ini tidak berbentuk. Pada awalnya, Lu Junyu tidak bisa merasakannya sama sekali. Setelah menggunakan cahaya Ilahi Nirwana, Lu Junyu berpikir bahwa Long Chen tidak akan dapat menemukannya. Sungguh lelucon, Long Chen dapat dengan mudah menemukan posisinya hanya dengan sekali pandang. Bahkan, itu lebih mudah daripada Lu Junyu. Darah merah kehancuran muncul di tangan Long Chen. Tanpa berkata apa-apa, tombak Perang 24 milik Long Chen menerkam ke depan dan menyerang Lu Junyu dengan panik. Di bawah cahaya yang kuat ini, bukan saja kekuatan tempur Long Chen tidak terpengaruh, tetapi malah menjadi lebih ganas. Lu Junyu bahkan tidak dapat memblokir tinju petir kekacauan primal besar milik Long Chen, apalagi tombak Perang 24 milik Long Chen. Dalam sekejap, darah merah kehancuran milik Long Chen menembus dada Lu Junyu dan memakunya ke tanah. Terdengar suara berdenting keras. Lu Junyu terluka, dan cahaya Ilahi Nirwana menghilang. Ketika semua orang melihat situasi saat ini, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Awalnya, mereka mengira pertarungan ini akan seimbang. Tanpa diduga, Lu Junyu malah dianiaya. Pada saat ini, Long Chen memakunya ke tanah dan menatap Lu Junyu. Dia terkekeh dan berkata, Sampah, berhentilah berjuang. Cepat keluarkan segel gajah emas sembilan rohmu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mata Lu Junyu membelalak. Dia tidak menyangka Long Chen tahu tentang segel gajah emas sembilan roh. Selain itu, dia tidak menunjukkan rasa takut setelah mempelajarinya. Lu Junyu tidak takut. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia menyadari bahwa Long Chen adalah orang yang cerdas, jadi wajar saja jika dia menebaknya. Dia memperingatkan dirinya sendiri agar tidak membiarkan Long Chen membuatnya takut. Pada saat ini, dia sudah mengakui kekuatan Long Chen. Namun, dia sama sekali tidak akan menyerah. Dia ingin melakukan serangan balik, untuk mengambil kembali semua yang telah hilang. Enyahlah. Meskipun dia dipaku ke tanah oleh Long Chen, dia masih bisa menyerang lagi. Long Chen tidak berdaya dan hanya bisa mengeluarkan Scarlet Blood of Desolation. Sebenarnya, jika Lu Junyu tidak mengeluarkan Nine Spirit Golden Elephant Seal, Long Chen dapat dengan mudah membunuhnya. Namun, Long Chen tidak ingin proses ini berakhir begitu cepat. Lu Junyu, yang memiliki lubang di dadanya, menghadapi Long Chen sekali lagi. Long Chen baik-baik saja, masih sangat pendiam. Namun, Lu Junyu tampak sedih, terengah-engah. Matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Long Chen. Banyak orang tidak dapat lagi duduk diam ketika melihat situasi pertempuran mereka. Lu Jin dan Li Chong saling bertukar pandang di tiga kursi istana Dewa Beladiri. Saudara Lu, kemampuan bertarung Long Chen ini sudah setara dengan kita. Sepupumu mungkin akan kalah. Belum tentu. Lu Junyu tahu bahwa Lu Junyu memiliki segel gajah emas sembilan roh yang bahkan dia idamkan. Begitu benda itu muncul, Long Chen pasti akan mati. Beberapa tetua tertinggi di sampingnya juga terkejut. Hanya ekspresi tetua tertinggi kedua yang tidak berubah. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Tetua tertinggi ke-6, Lu Zihuan, telah tiba di sisi Aula Dewa Surgawi. Lu Chunkyu dan istrinya duduk di paling depan. Lu Chunkyu saat ini sedang menghibur istrinya. Ya Tuhan, bagaimana bisa jadi seperti ini? Junyu bukanlah lawannya. Dia berani melukai anakku. Chunkyu, apapun yang terjadi, kau harus membunuhnya. Tidak, kau tidak boleh membiarkan bajingan kecil ini mati dengan mudah. Lu Chunkyu juga meremehkan kekuatan Long Chen. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Long Chen ini terlalu kuat. Junyu bukanlah lawannya, tetapi dia sangat kuat. Saya pikir dia akan menggunakan segel gajah emas sembilan roh. Begitu dia menggunakannya, Long Chen pasti akan mati. Wanita cantik itu menghela nafas lega saat mendengar kata-kata suaminya. Namun, hatinya berdarah saat melihat putranya dia niaya. Itu adalah putranya sendiri. Dia bahkan tidak tega memarahi atau memukulnya. Namun, Long Chen benar-benar melukainya seperti ini. Orang-orang lain di Aula Dewa Surgawi tentu saja memiliki ekspresi yang buruk. Sedangkan orang-orang di Aula Naga Jahat, mereka semua bersorak. Di antara mereka, Qin Feng dan Yan Qingchen saat ini sedang duduk bersama. Mereka berdua tidak menginginkan apapun lagi selain agar Long Chen segera membunuh Lu Junyu. Mata Qin Feng berkaca-kaca. Hari ini, dia akhirnya bisa membalas dendam untuk Jiang Cha. Tidak mungkin baginya untuk membalas dendam. Untungnya, dia memiliki Long Chen. Di medan perang naga tersembunyi, Lu Junyu menatap Long Chen. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membunuh Long Chen sekarang. Namun, dia tetap tidak mau. 1285 Saat sutra pemurnian darah muncul, kerumunan menjadi gempar dan mengutuk. Namun, orang-orang di Aula Dewa Langit dan Aula Hukuman tetap tidak tergerak. Kerumunan orang mengerti bahwa tetua tertinggi kedua juga berada di pihak keluarga Lu. Pada saat ini, hampir semua orang mulai meninggalkan Aula Hukuman dan Aula Dewa Langit. Tentu saja, itu hanya di dalam hati mereka. Turnamen peringkat naga tersembunyi telah kehilangan rasa keadilan. Seolah-olah sepenuhnya berada di bawah kendali Aula Hukuman. Semua orang berasal dari Aula Hukuman dan Aula Dewa Langit. Seluruh platform naga tersembunyi dipenuhi dengan suara-suara ketidakpuasan. Pada saat ini, semua orang berharap Lu Junyu akan segera mati. Para pengikut istana naga jahat mulai mengumpat. Namong Lai dan Han Yun Sing sedang duduk di sana, jadi tidak ada yang berani melakukan apapun kepada mereka. Tetua tertinggi kedua juga melihat mereka berdua hadir. Di tengah kutukan yang tak terhitung jumlahnya, Lu Junyu mengabaikan segalanya dan menggunakan sutra pemurnian darah untuk menyerang Longchen. Energi iblis darah yang pekat muncul di tubuhnya, dan cahaya yang awalnya terang berubah menjadi jahat. Bencana setan darah. Lu Junyu tersenyum sinis dan menggunakan serangan ini untuk menyerang Longchen. Ini jauh lebih mengerikan daripada upacara cahaya. Kerumunan orang tidak bisa tidak khawatir pada Longchen. Akan sangat disayangkan jika Longchen terluka oleh sutra pemurnian darah. Longchen sekarang menjadi orang yang paling kuat di hati orang banyak. Longchen merasa lucu. Orang ini terlalu sombong. Dia benar-benar mengira bisa menghadapiku dengan kekuatannya sendiri. Longchen menyalurkan energi nirvana ke Scarlet Blood Sky Desolation. Lapisan kelima kitab suci sembilan naga langsung meletus. Di belakangnya, kekuatan lima naga suci mengejutkan semua orang. Kekuatan tingkat kelima kitab suci sembilan naga, selain kekuatan nirvana, muncul di tangan Longchen. Longchen percaya bahwa tetua tertinggi kedua telah melihat kekuatan nirvana. Namun, orang ini tampaknya bukan orang yang mudah dihadapi. Bahkan ketika dia melihat kekuatan nirvana milik Longchen, dia tampaknya tidak tergerak. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang lebih kuat dari Nangong Lai dan Han Yun Sing. Sutra pemurnian darah adalah lelucon yang lengkap bagi sutra sembilan naga, yang merupakan serangan yang benar-benar-benar. Selain itu, Longchen adalah naga darah spiritual primordial. Dia adalah leluhur sejati dari dao darah. Begitu kitab suci sembilan naga dilepaskan, Lu Junyu terpaksa mundur dalam keadaan menyedihkan sekali lagi. Kali ini, Longchen langsung memotong kakinya, menyebabkannya berguling-guling di tanah beberapa kali sambil menyemburkan darah. Di aula suci, wanita cantik itu berdiri dan menjerit. Lu Junyu terdiam. Dia tahu bahwa Lu Junyu bukanlah tandingan Longchen. Junyu, kamu bukan tandingannya. Jangan konyol. Lu Junyu tahu bahwa putranya sangat keras kepala, tetapi situasinya sudah sangat jelas. Dia mendesak Lu Junyu untuk menggunakan segel gajah emas sembilan roh. Kalau tidak, jika Longchen tidak hati-hati, dia mungkin akan membunuhnya. Dengan begitu, tidak akan ada yang tersisa. Lu Junyu telah mempersiapkan banyak hal untuk pertempuran ini, tetapi dia tidak pernah membayangkan akan menjadi seperti ini. Ketika mendengar perkataan ayahnya, Lu Junyu yang panik dan menderita berjuang untuk bangkit. Otot dan tulang di kakinya tumbuh dengan cepat. Mungkin mereka akan segera tumbuh sepenuhnya, tetapi dia pasti akan kehilangan sejumlah besar Yuanqi. Tubuh emas tertinggi tidak benar-benar abadi. Namun, dia tetap tidak bisa menerimanya. Apakah dia benar-benar bukan tandingan Longchen jika dia tidak menggunakan segel gajah emas sembilan roh? Mata Lu Junyu memerah saat dia menatap Longchen. Dia berharap Longchen akan memperlakukannya sebagai lawan yang sulit, tetapi sayangnya, di mata Longchen, dia hanyalah seekor semut. Haha. Setelah kakinya tumbuh kembali, Lu Junyu merangkak dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Memangnya kenapa kalau ayahnya sudah membaik, Lu Junyu masih belum bisa menerimanya. Luka-lukanya terlalu menyakitkan, dan jatuhnya terlalu menyedihkan. Rasanya seperti dia jatuh dari tebing. Perasaan menggelikan dan menyakitkan seperti itu membuatnya ingin menangis saat itu juga. Namun, dia hanya bisa tertawa. Longchen, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku, karena aku tidak akan pernah kalah. Lu Junyu meraung dengan ganas seperti binatang buas, tubuhnya bersimbah darah. Longchen memutar Scarlet Blut Apokalipse di tangannya. Tombak tajam itu, seperti tatapan Longchen, menatap dingin ke arah Lu Junyu. Kau akan menyesalinya. Lu Junyu tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan menatap langit. Teknik penyalaan darah. Longchen menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan tawa. Lu Junyu sebenarnya telah menggunakan teknik yang mirip dengan pengorbanan darah Longchen. Ini seharusnya juga menjadi salah satu metode penggunaan kitab suci pemurnian darah. Namun, teknik pengapian darah ini bahkan lebih kuat daripada sutra hati iblis gila. Tentu saja, harga penggunaannya bahkan lebih besar. Ketika Lu Junyu menggunakan teknik pembakaran darah, semua orang dari Aula Dewa Surgawi tercengang. Lu Junyu bahkan mengepalkan tinjunya rat-rat, matanya merah. Mereka tidak mengerti. Lu Junyu adalah orang yang sombong. Jika dia tidak kalah telak, dia tidak akan menjadi gila. Teknik pengapian darah adalah sesuatu yang benar-benar dilarang dalam kitab suci pemurnian darah. Setiap kali digunakan, seseorang akan kehilangan seribu tahun kehidupan. Lu Junyu tidak ingin kalah, jadi dia menjadi gila. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh Longchen. Namun, dia lupa bahwa jika dia menggunakan teknik pengapian darah, itu bukan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, kekuatan Lu Junyu meroket. Longchen menutup matanya tanpa daya. Pemuda dengan penampilan cemerlang ini sebenarnya adalah orang gila yang tidak bisa menghadapi kenyataan. Menurut pendapat Longchen, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan Longchen. Di peron yang tinggi, Feng Zilin menyaksikan segalanya dalam diam. Longchen menoleh ke arahnya. Scarlet Blood Firmamen berputar di tangannya, dan dia berubah menjadi hantu. Lapisan ke-6 dari Kitab Suci Sembilan Naga, selain kekuatan Nirvana, adalah serangan terkuat Longchen selain jari waktu ekstrim. Gemuruh. Enam naga suci yang membentang ribuan mil itu terbang ke angkasa. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Ketika kekuatan ke-6 naga suci itu bersatu, seluruh medan perang naga tersembunyi bergetar. Kekuatan Nirvana sesungguhnya sungguh dahsyat. Mati. Teknik pengapian darah berhasil digunakan. Tubuh Lu Junyu ditutupi oleh rune berwarna darah. Tubuhnya mulai runtuh, menjadi sangat buruk rupa. Namun, dia masih menyerang Longchen seperti orang gila. Merusak. Longchen mengucapkan sepatah kata dengan lembut. Kitab Sembilan Naga berkumpul di Scarlet Blood Firmamen, langsung menembus pertahanan teknik pengapian darah. Tombak yang menari cepat itu langsung memotong lengan Lu Junyu, dan pada saat yang sama, dadanya terbelah. Sejumlah besar organ dalamnya beterbangan keluar. Lu Junyu melolong sedih saat ia terpental, jatuh ke dalam genangan darah. Junyu. Hati Lu Junyu berdarah. Dia berdara. Dia mengakui bahwa dia terlalu memanjakan putranya. Anak ini terlalu keras kepala. Dia tidak percaya bahwa ini adalah kenyataan. Jika dia menggunakan segel gajah emas Sembilan Roh lebih awal, tidak akan ada begitu banyak masalah. Adapun wanita cantik di sampingnya, dia sudah menangis histeris. Dia mengutuk semua delapan belas generasi leluhur Longchen. Dia ingin bergegas dan membunuh Longchen. Jika Lu Chunyu tidak menghentikannya, dia akan menjadi gila. Raungan Lu Chunyu membuat Lu Junyu, yang terbaring di genangan darah, bangkit lagi. Dia memang memiliki tekad yang besar. Dia belum jatuh. Longchen juga tidak langsung membunuhnya. Dia ingin Lu Junyu menikmati proses penyiksaan. Tak seorang pun yang bisa menjadi musuhnya. Setelah sekian lama tertekan di 3.000 aula besar, akhirnya tiba saatnya baginya untuk meledak. Dia berdiri diam di depan Lu Junyu. Seolah-olah orang yang telah memukul Lu Junyu hingga seperti ini bukanlah dia, Longchen. Aku mengerti. Lu Junyu berusaha berdiri. Mengerti apa? Longchen bertanya dengan penuh minat. Aku mengerti. Aku bukan tandinganmu. Seribu tahun umurnya hilang di bawah seni agung pembakaran darah. Namun, dia masih dikalahkan oleh Longchen dalam satu gerakan. Hati Lu Junyu tiba-tiba menjadi tenang. Hanya perdamaian yang bisa memungkinkannya membunuh Longchen. Setelah kehilangan seribu tahun umurnya, Lu Junyu tiba-tiba terbangun. Dia tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Panggilan ayahnya tadi juga membuat hatinya berdarah. Dia memejamkan matanya. Pada saat ini, Lu Junyu telah banyak berubah. Kekuatan emas tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pada saat ini, Longchen mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan emas ini terlalu kuat. Bahkan seni pembakaran darah yang hebat tidak memberi Longchen perasaan yang menindas seperti itu. Jejak emas muncul di dada Lu Junyu. Kemudian, di dalam jejak ini, muncul segel emas. Segel emas ini tampak seperti gunung, dengan total sembilan gajah dewa emas terukir di atasnya. Aura kuno dan tandus terpancar dari segel emas tersebut. Hal itu membuat Longchen merasa seperti berada di dunia yang tandus. Segel emas tersebut sebenarnya berisi keinginan seekor binatang buas. Saat segel gajah emas sembilan roh muncul, seluruh teras naga jongkok menjadi gempar. Setelah Lu Junyu menggunakan kitab suci pemurnian darah, dia melanggar aturan lagi. Dia menggunakan harta karun tertinggi dari aula dewa surga, yang juga merupakan salah satu harta karun teratas di tiga ribu aula besar. Ini bukan lagi pertarungan peringkat naga tersembunyi yang sederhana. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ini berarti bahwa aula dewa surga dan aula hukuman telah bergandengan tangan untuk membunuh pemuda ini yang dilindungi oleh seorang fanatik seni bela diri dan seorang fanatik alkohol. Ini adalah deklarasi perang yang terang-terangan. Selain kuil dewa surgawi, tiga ribu istana lainnya tidak mau menerima ini. Namun, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Tetua tertinggi kedua, yang duduk tinggi di atas panggung, telah menjelaskan semuanya. Hari ini, mereka tidak hanya ingin membunuh Longchen, tetapi mereka juga ingin mengintimidasi pecandu bela diri dan pemabuk. Sungguh, betapa borosnya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kebanyakan orang. Karena tidak ada hubungannya dengan mereka, tidak perlu ikut campur. Bahkan jika banyak Allah ingin membantu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan adanya tetua tertinggi kedua di sini, tidak ada ahli kesengsaraan nirwana yang berani merasa tidak puas. Begitu segel gajah emas sembilan roh muncul, seluruh medan perang naga tersembunyi ditekan oleh kekuatan emas. Longchen tidak bisa bergerak sama sekali. Terima kasih telah membuatku mengerti bahwa terkadang, kesombongan harus dikesampingkan. Lu Junyu bermandikan kekuatan emas. Luka-lukanya mulai pulih, dan ia menjadi bersinar seperti sebelumnya. 1286 Pada saat ini, kekuatan sebenarnya dari segel gajah emas sembilan roh ditampilkan. Di dalam segel emas itu, ada sembilan raungan dalam yang tampaknya berasal dari era primordial. Untuk beberapa saat, tubuh Longchen bergetar. Jika kultivasi dan tubuh fisiknya tidak cukup kuat, dia mungkin akan diledakkan sampai mati. Jika Lu Junyu sendirian, dia pasti tidak akan mampu melancarkan serangan sekuat itu. Longchen mengerti bahwa meskipun Han Yun-sing dan yang lainnya menggambarkan segel gajah emas sembilan roh sebagai sesuatu yang biasa, itu hanya karena mereka telah melihat dunia. Bagi Longchen, kekuatan harta karun alam kesengsaraan tidak terbayangkan. Lu Junyu dapat menggunakan kekuatan 10 kali lipat dari sebuah harta karun. Tidak mengherankan bahwa dia begitu tak kenal takut setelah memperoleh segel gajah emas sembilan roh. Sebelumnya, dia telah dianiaya oleh Longchen, tetapi dia masih mampu menahannya. Di masa lalu, Longchen memandang rendah Lu Junyu, tetapi sekarang, dia merasa kagum padanya. Di tengah suara gemuruh, total sembilan gajah dewa emas yang ditutupi rune muncul dari segel emas. Setiap kali satu muncul, seluruh platform naga tersembunyi akan bergetar. Gajah dewa emas ini ditutupi rune emas, simbol kekuatan primordial. Banyak tempat menganggap gajah dewa emas sebagai dewa kuno. Pada saat ini, total ada sembilan gajah dewa yang melayang di depan Longchen. Kekuatan mengerikan mereka sangat menekan Longchen, membuatnya tidak bisa bergerak sejenak. Longchen? Ah, Longchen! Haha, Lu Junyu sangat senang. Ia berpikir, memangnya kenapa kalau Longchen begitu kuat? Ia tidak punya latar belakang dan tidak punya segel gajah emas sembilan roh. Pada akhirnya, ia tetap akan mati di tanganku. Pikiran untuk menghancurkan Longchen menjadi potongan daging membuat darah Lu Junyu mendidih. Dia benar-benar mendambakan adegan itu. Belum lagi Longchen, bahkan Lu Junyu sendiri takut dengan kekuatan segel gajah emas sembilan roh. Tidak heran ayahnya memberikannya kepadanya. Dengan itu, Lu Junyu bersumpah bahwa ia akan dapat menyiksa Longchen sampai mati. Sejak munculnya segel gajah emas sembilan roh, dunia luar gempar, bahkan putus asa. Ini bukan lagi sebuah kompetisi, tetapi pembunuhan berencana. Tetua tertinggi kedua yang agung dan perkasa jelas ingin membunuh Longchen. Meskipun Lu Junyu pada akhirnya berhasil mengalahkan Longchen, di hati orang-orang, Longchen adalah ahli yang sebenarnya. Semua orang khawatir, tetapi mereka juga menatap Longchen dengan penuh harap. Apakah dia akan mampu mencapai hal yang mustahil di saat-saat terakhir? Performa Longchen selalu melampaui harapan semua orang. Apakah dia akan mampu menciptakan keajaiban lainnya? Semua orang di Istana Naga Jahat berdiri dengan wajah pucat. Han Yunsing dan Namong Lai juga menyipitkan mata. Mereka sebenarnya telah menaruh banyak harapan pada Longchen. Mereka tidak tahu apakah Longchen akan berhasil pada akhirnya. Di sisi Kuil Dewa Angin, melihat bahwa Longchen berada dalam situasi di mana ia tidak bisa melawan, semua orang dari Kuil Dewa Angin menjadi bersemangat. Hanya mata Feng Zilin yang dipenuhi dengan emosi yang rumit. Untungnya, pada akhirnya, ia menutup matanya. Begitu dia menutup matanya, Lu Junyu menyerang. Dia pernah menderita di tangan Longchen, jadi dia sangat mengingat peringatan dari para tetua. Jika dia tidak membunuh Longchen sekarang, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi dalam hidup ini. Dia tidak bisa melakukan hal ini terus-terusan. Setelah menghabiskan seluruh energinya, Lu Junyu merasa tubuhnya akan meledak. Jika dia tidak meminum begitu banyak ramuan di awal, dia tidak akan dapat mengaktifkan segel gajah emas sembilan roh dalam kondisinya saat ini, apalagi membunuh seseorang. Gemuruh. Sembilan gajah dewa emas yang besar bagaikan dewa-dewa dari zaman dahulu. Mereka mengjulang tinggi dan dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbatas. Pada saat ini, di bawah kendali Lu Junyu, segel emas itu menghantam kepala Longchen. Saat segel emas itu bergerak, sembilan gajah dewa emas itu mengeluarkan raungan rendah yang mengguncang seluruh bintang kekaisaran saat mereka menginjak kepala Longchen. Dengan begitu banyak gajah ilahi emas, itu sudah cukup untuk menghancurkan Longchen berkeping-keping. Di luar Aula Suci, semua orang berteriak ketika mereka melihat Longchen tidak bergerak sama sekali. Hampir semua orang di Aula Suci tersenyum. Wanita gila itu akhirnya meneteskan air mata saat dia bergumam, injak dia sampai mati, injak dia sampai mati. Longchen benar-benar tidak bisa bergerak. Tidak. Di bawah tekanan gajah emas ilahi, dia telah memasuki kondisi yang sangat misterius. Ini adalah tekanan yang dia harapkan. Di bawah tekanan ini, ia seringkali dapat meledak dengan kekuatan yang tidak terkendali. Gajah emas ilahi ini berasal dari zaman kuno, hampir pada zaman anak kucing. Zaman itu adalah zaman ketika naga ilahi baru saja memberitahu masa lalu. Apa yang paling ditakuti oleh makhluk-makhluk pada zaman itu? Tidak diragukan lagi, itu adalah naga ilahi. Tidak peduli seberapa kuatnya gajah ilahi emas ini, tidak peduli seberapa mengerikannya, Longchen hanya merasakan penghinaan terhadap makhluk-makhluk rendahan ini dari lubuk hatinya. Pada saat-saat terakhir, sembilan gajah emas ilahi menghentak turun dari langit, ingin menghancurkan tubuh Longchen dalam sekejap. Haha! Setelah gajah ilahi, Lujunya tersenyum bangga. Dia benar-benar bangga karena bisa membunuh lawan sekuat Longchen. Tetapi pada saat ini, apa yang meledak di depannya adalah naga ilahi dari zaman kuno yang bahkan lebih mengerikan. Mengaum! Raungan marah meletus dari mulut Longchen. Raungan ini tampaknya keluar tanpa kendali. Dapat dikatakan bahwa raungan Longchen sendiri menenggelamkan raungan sembilan gajah ilahi. Untuk sesaat, gerakan sembilan gajah ilahi emas diperlambat oleh raungan Longchen. Berdengung! Aura penghancur mengalir di tubuh Longchen dan tiba-tiba meledak. Gerakan Longchen sama sekali tidak istimewa. Dia menusuk dengan jarinya. Pada saat ini, seluruh situasi berubah drastis. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Longchen jelas-jelas menolak, jadi apa hasilnya? Suara mendesing. Wajah sembilan gajah emas ilahi yang ditutupi Rune benar-benar menunjukkan ekspresi ketakutan. Saat Longchen menusuk dengan jarinya, bayangan naga ilusi muncul di belakangnya. Tidak seorang pun dapat membayangkan seberapa besar bayangan naga yang transparan dan tampaknya tidak ada ini. Namun, Longchen tahu bahwa bayangan naga ini telah melilit seluruh bintang kekaisaran. Tubuhnya telah sepenuhnya melingkari bintang kekaisaran. Bayangan naga ini, yang tidak dapat dilihat atau disentuh sama sekali, adalah naga alam semesta void. Saat jari semesta ekstrim dilepaskan, bayangan naga dari naga Voight Aeon benar-benar muncul. Saat bayangan naga ini muncul, sembilan gajah ilahi emas mengeluarkan ratapan sedih. Kekuatan bertarung mereka sangat berkurang, dan Rune emas di tubuh mereka menghilang. Longchen memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan kekuatan jari semesta ekstrim. Dengan ledakan keras, seluruh segel emas itu ditolak oleh Longchen. Lu Junyu, yang telah tertawa gembira, tampak seolah-olah dia telah disambar petir. Wajahnya langsung memucat, dan aliran darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya seperti anak panah. Mata, telinga, mulut, dan hidungnya semuanya berlumuran darah. Beberapa bola matanya bahkan pecah. Adegan ini sungguh berdarah-darah. Sembilan gajah emas ilahi itu mundur dengan menyedihkan ke dalam segel gajah emas Sembilan Roh. Segel gajah emas Sembilan Roh itu terlempar tinggi ke langit. Sebelum jatuh, ia dicengkram oleh bayangan berwarna merah darah. Itu adalah Longchen. Pada saat ini, segel gajah emas Sembilan Roh telah sepenuhnya lepas dari kendali Lu Junyu. Ketika Longchen memegangnya di tangannya, Longchen dapat merasakan bahwa segel gajah emas Sembilan Roh itu benar-benar bergetar. Longchen mengamati sekelilingnya dan tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi yang sangat arogan. Jika dia tenang di awal, maka dia akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya. Sutra pemurnian darah, segel gajah emas Sembilan Roh, dan segala macam benda pemecah nomologis telah muncul, namun Tetua Agung Kedua masih belum mengatakan sepatah katapun. Longchen bukanlah orang bodoh. Ini hanyalah pembunuhan. Ini adalah deklarasi perang terhadap Longchen. Pada saat ini, mata merah darah Longchen melirik ke arah Tetua Agung Kedua. Pada saat ini, dia akhirnya melihat keterkejutan yang tak tertandingi di mata lelaki tua itu. Inilah yang diinginkan Longchen. Bahkan Tetua Agung Kedua menjadi pucat karena ketakutan, apalagi yang lainnya. Mereka yang tidak ada hubungannya dengan olah surgawi tentu saja bersemangat. Namun, kegembiraan ini terlalu mengejutkan. Pada saat ini, tindakan Longchen mengguncang hati mereka. Mereka berani mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah melupakan penampilan Longchen yang mendominasi dan heroik selama sisa hidup mereka. Tombak merah darah, jari yang menantang surga, dan gambaran ilusi naga kosmik semuanya terukir dalam di hati banyak orang. Mungkin tidak ada yang akan melupakan Longchen hari ini, karena ia telah menciptakan sebuah legenda. Suara mendesing. Semua orang berdiri dan menatap kosong ke arah Longchen yang arogan, yang sedang tertawa. Apa lagi yang akan dia lakukan? Lu Zihuan, Lu Chun Qiu, dan Lu Jin dari Aula Dewa Langit semuanya memiliki ekspresi yang sangat menarik. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai mati rasa. Namun, ketika mereka melihat Gajah Emas Sembilan Roh mendarat di tangan Longchen, mereka akhirnya bereaksi. Lu Junyu telah kalah. Ini sudah menjadi fakta. Meskipun mereka tidak berani percaya bahwa Longchen dapat menghadapi Gajah Emas Sembilan Roh, ini adalah fakta. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan Lu Chun Qiu pun gemetar. Melihat putranya berdarah dari ketujuh lubang, jantungnya terasa seperti terpelintir hingga bisa mengeluarkan banyak darah. Sedangkan untuk wanita cantik itu, tidak perlu disebutkan sama sekali. Dia terus-menerus menyeka air matanya, tidak menyadari bahwa itu adalah fakta. Yang pertama bereaksi adalah tetua agung ke-6, Lu Zihuan. Dia sangat memahami Longchen. Dari tatapan mata Longchen yang tidak bersahabat, dia tampaknya dapat melihat apa yang akan dilakukan Longchen selanjutnya. Junyu, mengaku kalah. Lu Zihuan meraung tanpa mempedulikan citranya. Kali ini, Lu Junyu benar-benar terluka parah. Tanpa beberapa tahun, dia mungkin tidak akan bisa bangkit kembali. Namun, dia masih belum mati. Dia masih punya kesempatan untuk hidup. Tentu saja, dengan kepribadian Longchen, dia harus mengakui kekalahan pada saat ini. 1287 Seluruh tubuhnya, termasuk otaknya, hampir hancur oleh luka-luka yang mengerikan itu. Jika bukan karena jiwa bela diri dewanya, dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Dia hanya memiliki sedikit keinginan untuk hidup. Pada saat ini, dia mendengar teriakan Lu Zihuan. Teriakan ini membuatnya hidup kembali. Aku, mengaku, kalah. Lu Junyu sangat menderita. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk berbicara. Orang-orang di aula langit merasa lega ketika mendengar suaranya. Hanya dengan mengakui kekalahanlah akan ada peluang untuk bertahan hidup. Untungnya, Lu Junyu tidak kehilangan akal sehatnya karena kekalahan yang mengerikan ini. Itu. Longchen tiba-tiba muncul di depan Lu Junyu dengan segel gajah emas sembilan roh di satu tangan dan darah merah kehancuran abadi di tangan lainnya. Ujung tombak itu menembus mulut Lu Junyu dengan paksa menghentikan kata-kata terakhirnya. Pada saat ini, hampir semua orang tercengang, terutama orang-orang di aula langit ilahi. Apa yang Longchen coba lakukan? Tindakan Longchen telah melampaui batas yang dapat ditanggung oleh orang banyak. Lu Junyu telah mengakui kekalahan, tetapi dia masih menyerang. Mungkinkah? Semua orang ingat bahwa Lu Junyu terus menyerang bahkan setelah Yan Qingchen mengaku kalah. Mungkinkah Longchen membalas dendam? Namun itu belum semuanya. Lu Junyu melolong dengan menyedihkan. Mulutnya telah diremukan sepenuhnya oleh Longchen. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, tetapi Longchen tidak berhenti. Dia menatap orang-orang di aula Dewa Langit dengan tatapan provokatif dan berkata dengan arogan, semua orang di aula Dewa Langit, dia tampaknya telah mengakui kekalahan, tetapi kurasa aku tidak mendengarnya. Haha, selanjutnya, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Atau aku, Longchen, yang lebih cepat. Bagaimana aku akan membunuhnya? Dengan itu, Scarlet Blood Eternal Desolation di tangannya berubah menjadi kabur. Dimulai dari kaki Lu Junyu yang baru tumbuh, dengan cepat menembus tubuh Lu Junyu. Tak lama kemudian, tubuh Lu Junyu terpotong menjadi dua. Hanya setengah dari mulut Lu Junyu yang tersisa, dan dia mengeluarkan teriakan tragis. Itulah yang pantas diterimanya. Longchen percaya bahwa dia telah memberikan penjelasan kepada Qin Feng dan Yan Qingchen. Berhenti, Berhenti, Bajingan. Berhenti, Longchen, kau sedang mencari kematian. Lu Jin, Lu Zihuan, dan Lu Junyu bergegas menuju medan perang naga tersembunyi. Dengan kecepatan mereka, mereka dapat mencapai Longchen dalam sekejap mata dan menghentikan Longchen membunuh Lu Junyu. Namun, saat mereka mendekati pintu masuk medan perang naga tersembunyi, dua sosok mengjulang tinggi menghalangi jalan mereka. Nyah, Namong Lai meraung. Lu Jin memuntahkan darah dan mundur. Ia jatuh pingsan ke tanah. Adapun Lu Chunyu dan Lu Zihuan, mereka berhenti sejenak sebelum bertarung dengan Han Yun Xing dan Namong Lai. Dua cucu klan Lu, kalian tidak pernah bisa mengalahkanku dan Han tua sepanjang hidup kalian. Hari ini, kalian ingin dipermalukan. Hari ini, aku, Namong Lai, akan memuaskan kalian. Jika aku tidak menyiksa kalian sampai mati, aku akan mengganti nama keluarga ku menjadi nama kalian. Teriak Namong Lai sambil tertawa keras. Dia benar-benar menekan Lu Chunyu. Mata Lu Chunyu dan saudaranya hampir keluar dari rongganya. Di satu sisi, mereka harus mengalahkan Han Yun Xing dan Namong Lai, di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan Lu Junyu. Long Chen mengangkat kepalanya dan melirik mereka. Rasa haus darah di matanya menyebabkan Lu Chunyu dan Lu Junyu merasa putus asa. Mereka tidak mengerti mengapa Long Chen dan kedua cucu di depan mereka begitu berani di bawah tekanan tetua tertinggi kedua. Mungkinkah mereka tidak takut mati? Long Chen akan memberi mereka jawaban. Sebelum melancarkan serangan terakhirnya, dia melirik kesekeliling dan mencibir, semuanya, kalian sudah melihatnya dengan jelas. Klan Lu dan Balai Hukuman ada di sini untuk membunuhku, Long Chen. Mereka melakukan kesalahan terlebih dahulu, jadi aku, Long Chen, tidak akan bersikap sopan lagi. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Long Chen, menurutmu siapa dirimu? Balai Hukuman dan Klan Lu adalah raksasa yang sebenarnya. Mengapa mereka harus peduli dengan suasana hati Long Chen? Jika mereka ingin membunuhmu, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, ketika mereka melihat Lu Chun Qiu dan Lu Xi Huan dipukuli di langit, mereka pun percaya. Anak yang tak kenal takut ini benar-benar telah melakukan sesuatu yang legendaris hari ini. Selamat tinggal. Di bawah tatapan putus asa Lu Chun Qiu dan yang lainnya, Scarlett Blue Tianhuang menghancurkan jiwa bela diri dewa Lu Junyu tanpa ragu-ragu. Long Chen telah dengan mudah membunuh Lu Junyu di depan semua orang, secara adil dan jujur. Dia sungguh berani. Bukankah tetua tertinggi kedua masih duduk di sana? Mengapa mereka begitu berani? Ketika Long Chen menyingkirkan Scarlett Blue Tianhuang, hanya ada satu emosi di mata semua orang, ketakutan. Meskipun kekuatan pemuda ini belum mencapai tingkat yang menentukan, keberaniannya, auranya, dan kemauannya sudah tak tergoyahkan. Faksi yang paling mengerikan dari 3.000 istana seperti lelucon di hadapannya. Semua orang mengerti bahwa Long Chen akan menentang tetua tertinggi kedua kali ini. Baru-baru ini, berita tentang tetua tertinggi kedua yang menjadi kultifator Nirvana Tribulation telah menyebar jauh dan luas, mengguncang 3.000 istana. Namun, tidak seorang pun menduga orang biasa seperti Long Chen akan menentang orang seperti itu. Selain perlindungan dua kultifator dari istana dewa bela diri, apalagi yang dimiliki Long Chen. Apa yang memberinya hak untuk bersikap begitu berani? Dia berani membunuh Lu Junyu di depan tetua tertinggi kedua. Tak seorang pun dapat mengerti apa maksudnya. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap, sunyi-senyap. Lu Zihuan dan Lu Chunyu juga berhenti berkelahi. Mereka menatap Long Chen dengan linglung. Mata mereka dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang paling mengerikan, yang sudah mulai membarah. Mereka terbakar amarah. Pada saat ini, Long Chen benar-benar terbang ke langit dan melayang di antara dua ahli dari istana dewa bela diri. Semua orang memiliki ilusi bahwa ketika Long Chen berdiri di antara mereka, mereka melihat bahwa Long Chen adalah pemimpin sejati. Dan fanatik bela diri dan pemabuk yang paling terkenal di 3000 istana sebenarnya adalah pelayannya. Awalnya, mereka iri pada Long Chen karena dia dilindungi oleh dua fanatik. Sekarang setelah dipikir-pikir, dua fanatik yang bekerja sama dengan Long Chen jelas tidak semudah melindunginya. Keributan terjadi bagai gelombang pasang. Pertarungan peringkat naga tersembunyi hari ini telah berakhir. Namun, badai sesungguhnya telah muncul sekali lagi. Ketiga orang di langit itu berhadapan dengan Aula Hukuman dan Aula Dewa. Mungkin akan ada keributan yang lebih besar selanjutnya. Ketika Lucun Kiu melihat putranya telah meninggal, dia malah menjadi tenang, sangat mengerikan. Semua orang dari Aula Dewa dan Aula Hukuman, kecuali para tetua tertinggi, datang ke sisi Luzi Huan dan yang lainnya, berhadapan dengan Long Chen dan dua orang lainnya. Ibu Lu Junyu hampir pingsan. Kelesuannya saat ini tak terlukiskan. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Matanya menjadi sangat kosong saat dia menatap Long Chen. Tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Putranya telah mengubah Long Chen menjadi abu. Satu-satunya hal yang bisa dilihat tampaknya adalah segel gajah emas sembilan roh di tangan Long Chen. Api perang berkobar sekali lagi. Lu Zihuan pertama-tama menenangkan pihaknya sendiri. Orang mati sudah mati, dan kuncinya adalah balas dendam. Dia lebih tenang daripada Lucun Kiu. Dia tahu bahwa Long Chen sudah merencanakan ini sebagai deklarasi perang. Deklarasi perang terhadap tiga ribu istana dan balai hukuman. Akan tetapi, ia harus menggunakan aturan untuk berbicara dan bernalar. Lu Zihuan berkata dengan suara yang sangat dingin, semua orang melihat kejadian hari ini. Ini awalnya adalah pertarungan peringkat naga tersembunyi. Long Chen berada di atas angin, tetapi ketika Lu Junyu kalah jumlah, dia menggunakan metode yang kejam untuk membunuhnya. Dia mengabaikan kata-kata kami, para tetua tertinggi. Perilaku keji seperti itu benar-benar membuat marah. Menurut pendapatku, dia harus dihukum mati dan dieksekusi di tempat. Apa pendapat para tetua tertinggi lainnya? Dengan itu, Lu Zihuan melihat sekelilingnya. Apakah kamu tidak punya mata? Tidakkah kamu melihat apa yang baru saja dilakukan, Lu Junyu? Dia menggunakan sutra pemurnian darah dan teknik pembakaran darah yang terlarang itu. Dia mengorbankan seribu tahun hidupnya hanya untuk membunuhku. Pada akhirnya, dia bahkan mengeluarkan harta karun alam pembalasan untuk berurusan denganku. Dia telah melanggar banyak aturan. Balai hukumanmu buta. Aku tidak bisa menarik kembali seranganku, jadi aku tidak sengaja membunuhnya. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk itu? Lu Junyu tertawa terbahak-bahak sebelum menunjuk Lu Zihuan dan berkata, kamu berani menjadi tetua agung. Apakah kamu terbelakang? Apakah otakmu tidak berkembang dengan baik? Apakah kamu tidak punya mata? Tidakkah kamu melihat apa yang baru saja dilakukan, Lu Junyu? Dia menggunakan sutra pemurnian darah dan teknik pembakaran darah yang terlarang itu. Sikap tajam Longchen membuat setiap orang dari Aula Suci dan Aula Hukuman mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mereka hanya menunggu perintah Lu Zihuan dan mereka akan mengambil tindakan. Semua orang mengerti bahwa ini pasti akan menjadi pertempuran berikutnya. Orang-orang di Kuil Suci tidak akan membiarkan Longchen pergi dengan aman, bahkan jika Longchen memiliki duo Chi di sisinya. Lu Zihuan tahu bahwa ia pasti tidak bisa mengalahkan Longchen? Jadi ia memilih untuk langsung mengumumkan, karena tidak ada yang keberatan, saya nyatakan bahwa Longchen telah melanggar peraturan kompetisi dan bahkan mengkhianati 3.000 Aula untuk menentang Aula Hukuman. Ia harus segera dieksekusi. Saya, Lu Zihuan, akan melaksanakan hukumannya. Jika ada orang lain yang membantu seorang tiran, mereka akan dieksekusi tanpa memandang identitas mereka. Kalimat terakhir ditujukan pada Han Yun-sing dan Namong Lai. Longchen dan dua orang lainnya tersenyum. Longchen memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, Cucu, kemarilah. Suara mendesing. Nada bicara Longchen yang acuh tak acuh mengejutkan puluhan ribu orang di bawahnya. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mencuri pandang ke arah ekspresi Tetua Agung Kedua. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba lepas dari kendali Aula Suci. Dia meraung seperti binatang buas dan menyerang Longchen. Dia berada di puncak alam bela diri Suci tingkat ke-7. Di usianya, dia tidak bisa dianggap jenius. Longchen secara alami mengenali wanita gila ini. Dia tahu bahwa banyak kejahatan Lu Junyu ditutupi oleh wanita ini. Lu Chun Kiu dan yang lainnya tidak menyadarinya, dan kedua belah pihak terlalu dekat. Dalam sekejap mata, wanita cantik itu tiba di hadapan Longchen. Scarlet Blood Desolation menusuk seperti naga, langsung menusuk dada wanita itu. Namun meskipun dia terluka, dia masih meraung, Bajingan, beraninya kau membunuh anakku. Bajingan, beraninya kau membunuh anakku. Bajingan, Bajingan, Bajingan. Kau Bajingan yang lahir tanpa ibu. Mati saja. Tidak, kau tidak punya orang tua sama sekali. Kau dibesarkan oleh anjing. Wanita ini sangat jelek. Dia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Kata-katanya menyentuh tabu Longchen. Seperti ibu, seperti anak. Cahaya dingin melintas di mata Longchen. Scarlet Blood Desolation berputar dan wanita di hadapannya terbunuh. 1288 Jika dapat dikatakan bahwa isi perut Longchen menjadi gemuk setelah membunuh Lu Junyu, maka kata gemuk tidak dapat lagi digunakan untuk menggambarkan keberaniannya saat ini. Dia jelas tidak menaruh perhatian pada balai hukuman sama sekali. Dia juga telah dengan jelas menyatakan perang. Longchen tidak ragu untuk membunuh wanita ini. Selalu ada area terlarang di hatinya. Begitu area terlarang ini tersentuh, maka kematian adalah satu-satunya hasilnya. Dia adalah naga darah spiritual kuno. Keinginannya memang mengandung kebaikan alam Namun, saat pihak lain menyentuh area terlarang ini, taring dan cakarnya akan terlihat. Sama seperti sekarang. Longchen mengangkat kepalanya dan menatap Lu Junyu yang berwajah pucat. Ia berkata dengan dingin, Maaf, tapi aku membunuh putra dan istrimu hari ini. Mereka berdua pantas mati. Jika kau punya nyali, maka berhentilah merengek dan datanglah padaku. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Longchen melirik setiap orang dari Aula Suci dan Aula Hukuman. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Longchen melirik semua orang dari Istana Dewa dan Istana Hukuman dengan matanya yang gelap. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, Sebenarnya, tidak perlu melakukan ini. Kalian jelas ingin membunuhku hari ini, jadi datanglah padaku secara langsung. Kalau tidak, apa itu Kitab Suci Pemurnian Darah? Apa itu Seni Agung Pembakaran Darah? Apa itu Segel Gajah Emas Sembilan Roh? Aku pikir kalian semua bajingan. Jika kalian tidak menganggap pertempuran tingkat naga tersembunyi ini sebagai kompetisi yang adil, mengapa aku harus menganggapnya sebagai kompetisi yang adil? Orang-orang yang melanggar aturan terlebih dahulu tetaplah kalian semua. Aula Suci dan Aula Hukuman telah mengalami pelajaran paling mengerikan hari ini. Meskipun kerugiannya tidak signifikan, tamparan Longchen di wajah telah membuat wajah semua orang terbakar. Perkataan Longchen bukan tanpa alasan. Balai Hukuman dan Balai Dewa ingin membunuh Longchen hari ini, tetapi mereka tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Setelah istri dan putranya meninggal bersama, Lu Chun Kiu mengepalkan tangannya rata-rat. Jika bukan karena Lu Zihuan yang ada di sampingnya untuk mengendalikannya, dia pasti sudah gila. Tetua kedua, Lu Zihuan berseru. Han Yun Sing dan Namong Lai terlalu kuat. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka akan berdiri di samping Longchen. Hanya satu orang yang bisa menanganinya. Atas panggilan Lu Zihuan, tetua tertinggi kedua yang duduk akhirnya bergerak. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat duduknya dan muncul di hadapan Lu Zihuan. Kecepatannya seperti teleportasi. Kalian semua, kembalilah. Tetua tertinggi kedua melambaikan tangannya dan berdiri di depan Lu Zihuan. Lu Zihuan menghela nafas lega. Dengan penatua tertinggi kedua yang mengurusi hal ini, bahkan jika si fanatik Beladiri dan si fanatik anggur berasal dari Istana Dewa Beladiri, mereka tidak dapat disalahkan karena melanggar aturan terlebih dahulu. Hari ini, Longchen harus mati. Dari tubuh tetua tertinggi kedua, terpancar aura yang sangat mendominasi. Longchen sangat yakin bahwa aura ini juga ada di tubuhnya. Ini adalah energi nirvana yang mengerikan. Longchen merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya ketika tatapan mata tetua tertinggi kedua menyapu dirinya. Hanya dengan mereka bertiga, mereka berdiri melawan ahli kesengsaraan nirvana dan aulah hukuman dari aulah dewa surga. Longchen dapat dikatakan menentang surga hari ini. Kalian berdua benar-benar terlalu banyak berpikir. Tetua tertinggi kedua sama sekali tidak menganggap serius Longchen. Menurutnya, satu-satunya orang yang dapat mengancamnya adalah kedua orang ini. Jika bukan karena mereka, Longchen tidak akan dapat menimbulkan kegaduhan hari ini. Namong Lai dan Han Yun-sing saling bertukar pandang dan tidak mengatakan apapun. Namun, Longchen tertawa dengan arogan dan berkata, Iblis tua, bukan berarti mereka mencari kematian, tetapi kamu sudah bertindak terlalu jauh. Yang bisa kita lakukan hanyalah melawan. Itu semua karena kamu. Kamu membiarkan mereka berkomplot melawanku. Sebagai seorang tetua aulah hukuman, kamu menutupi kesalahan orang-orangmu sendiri. Tidak ada yang namanya keadilan di hatimu. Menurutku, sungguh tragis aulah hukuman berada di bawah kendalimu. Tinggal di tiga ribu aulah ini di mana tidak ada keadilan dan menderita segala macam penghinaan bahkan lebih tragis lagi. Perkataan Longchen dapat dikatakan telah mengekspresikan ketidakpuasan banyak orang terhadap kekuasaan. Mengapa mereka harus dibatasi oleh peraturan besi balai hukuman sementara orang-orang ini bisa lolos begitu saja? Tetua tertinggi kedua menyipitkan matanya. Sudah lebih dari seribu tahun sejak ada orang yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Tetua tertinggi kedua tahu bahwa pemuda ini istimewa. Pada saat ini, Lu Ziwan berkata dari belakang, Cukup, Longchen, kematianmu sudah di sini. Tidak perlu perlawanan yang sia-sia. Kembalikan segel gajah emas sembilan roh. Itu adalah harta karun dari aulah dewa surgawi. Mereka merasa tidak nyaman karena Longchen memilikinya di tangannya. Longchen tersenyum. Segel gajah emas sembilan roh memasuki alam virtual agung. Dia bertanya, Aneh, ini adalah rampasan perangku. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Kau, Lu Ziwan sangat marah hingga jenggotnya melengkung. Aura pembunuh menyebar di antara kedua belah pihak. Longchen tahu bahwa tetua tertinggi kedua tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Energi Nirvana yang mengerikan menyelimuti semua orang di area tersebut. Gemuruh. Kekuatan alam kesengsaraan Nirvana ditunjukkan oleh tetua tertinggi kedua. Tatapannya diarahkan pada Double Chi. Dapat dikatakan bahwa sejak awal, dia telah menduga bahwa Double Chi berasal dari istana dewa bela diri dan tidak dapat bergerak dengan mudah. Namun, karena pihak lain telah menindasnya, dia tidak dapat disalahkan karena bersikap kejam. Itu. Pada saat ini, hampir semua orang merasa cemas terhadap Longchen. Apa yang paling mereka khawatirkan pada awalnya memang telah terjadi. Namun, Longchen bahkan berani memarahi tetua tertinggi kedua. Dia benar-benar takut. Saat pihak lain bergerak, Longchen tersenyum dingin dan mengeluarkan kartu truf aslinya. Cahaya putih dari Soul Revolving Secret Jade tiba-tiba menyala di dadanya. Sejumlah besar kekuatan yang melonjak membangun jaringan saluran kekuatan baru di tubuhnya. Kedua idiot itu berubah menjadi cahaya putih dan memasuki tubuhnya. Kekuatan tak terbatas berkumpul, dan seluruh tubuh Longchen hampir meledak. Namun, perasaan dipenuhi dengan kekuatan ini tidak sedikitpun lebih lemah dari ahli Nirvana Tribulation Realm milik lawan. Perasaan seperti ini, benar-benar nyaman. Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang. Kali ini, mereka benar-benar ketakutan oleh Longchen. Transformasi Longchen benar-benar di luar pemahaman mereka. Hal macam apa yang sebenarnya bisa membuat kekuatan tiga orang berkumpul dan menyatu dalam tubuh Longchen? Di bawah atribut kuat dari Dragon Blood Divine Origin, kekuatan putih dari Soul Revolving Sage Jade berubah menjadi merah darah. Cahaya bintang merah darah itu sangat menyilaukan, dan api merah darah itu menyala dengan ganas. Dalam sekejap, Longchen bisa dikatakan telah berubah dari seekor semut menjadi seekor gajah di mata tetua tertinggi kedua. Aura pembunuh yang ganas keluar dari tubuh Longchen. Tidakkah kau ingin membunuhku, Longchen? Kalau begitu, kemarilah. Aku ingin melihat seberapa kuat kalian, anjing-anjing tua, bisa menyerangku. Haha, dunia ini bukan duniamu sendiri. Ketika kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau, kau harus bertanya apakah aku, Longchen, setuju atau tidak. Mengumpulkan kekuatan Double Chi, dalam sublimasi Soul Revolving Sage Jade, Longchen menjadi sangat mematikan dalam sekejap. Saat itu, dalam kondisi ini, dia pada dasarnya bisa membunuh seorang seniman bela diri di alam seni bela diri ilahi tingkat 8 dengan satu pukulan. Wajah tetua tertinggi kedua tidak pernah begitu terkejut sebelumnya. Ternyata tingkat kekuatannya sama. Pemuda ini harus menarik perhatiannya. Siapa gerangan dia yang bisa membuat Double Chi bekerja keras untuknya, dan bisa bersikap begitu kejam di tempat paling berkuasa di antara 3.000 istana. Apapun yang terjadi, tetua tertinggi kedua tahu bahwa sudah waktunya mengambil tindakan. Longchen, kau tidak menghormati orang yang lebih tua, kau telah tidak menaati atasanmu, kau pantas mati 10.000 kali lipat. Balai hukuman telah memutuskan untuk membunuhmu di tempat. Sambil meraung, tetua tertinggi kedua, di depan tatapan tercengang banyak orang, menyerang dengan kaget. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Mata Longchen tampak suram, dan seluruh tubuhnya diselimuti warna darah. Dia juga menyerang, dan tanpa diduga, dia tidak lebih lemah dari seorang seniman bela diri yang menakutkan seperti tetua tertinggi kedua. Kecepatan keduanya hampir sama. Satu bilah. Energi nirvana yang besar di pihak lain hampir membuat Longchen hancur, tetapi pihak lain juga didorong kembali oleh Longchen. Gelombang kejut pertempuran itu menyebabkan para kultifator Aula Hukuman dan Aula Dewa Langit terhuyung-huyung. Penghalang cahaya yang sangat stabil di medan perang naga tersembunyi hancur total pada saat itu. Retakan di angkasa muncul di sekitarnya. Suara mendesing. Hasil dari konfrontasi ini sebenarnya berimbang. Ini cukup mengejutkan semua orang. Harus diketahui bahwa kekuatan Longchen, dibandingkan dengan tetua tertinggi kedua, hanyalah seperti perbedaan antara dewa dan manusia. Namun, pada saat ini, perbedaannya sebenarnya tidak terlalu besar. Longchen sudah sangat puas melawan tetua tertinggi kedua. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan di antara orang-orang yang melarikan diri dari Aula Suci, dia mencengkram bagian belakang leher seseorang dengan satu tangan dan mengangkatnya sepenuhnya. Kemudian, dia dengan arogan berdiri di depan tetua tertinggi kedua. Kedua seniman bela diri ini sebenarnya adalah Lu Zihuan dan Lu Chunqiu. Mereka seperti anak ayam kecil yang diangkat oleh Longchen. Mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka, dan wajah mereka penuh ketakutan saat mereka berjuang sekuat tenaga. Namun, di bawah pembatasan kekuatan Longchen, mereka tampak sedikit lemah. Dengan bantuan keduanya, Longchen berhasil memaksa tetua tertinggi kedua berhenti karena takut. Apa? Kalian tidak akan bertarung lagi. Apa kalian takut aku akan mematahkan leher mereka? Kata Longchen sambil tersenyum. Dia mengerahkan kekuatan di tangannya, dan segera, mereka berdua dari keluarga Lu mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Leher mereka telah dipelintir oleh Longchen. Hantu tua, kemana kau akan pergi sekarang? Melihat ke bawah padaku dari atas, Longchen. Memang, aku tidak bisa membunuhmu hari ini, tetapi aku bisa menghancurkan aulah suci dan aulah hukumanmu. Jika kau ingin berurusan denganku, lakukanlah di kehidupanmu selanjutnya. Ku rasa lebih baik kau patuh kembali dan menikmati masa pensiunmu. Jika tidak, saat kesengsaraan Nirvana datang, kau akan dimusnahkan. Bintang kekaisaran masih milikku, Longchen. Bagaimana menurutmu? Lagi pula, kau tidak punya keadilan untuk dibicarakan. Sudah waktunya bagiku, Longchen, untuk mengendalikan tiga ribu aulah. Haha, jika kau tidak patuh mundur, aku akan mematahkan leher mereka. Longchen tertarik. Dia tersenyum dan menatap penatua tertinggi kedua yang memiliki ekspresi muram. Suasana benar-benar hening. Nafsu makan Longchen benar-benar besar. Dia benar-benar ingin menguasai tiga ribu aulah dan mendominasi istana kekaisaran. Namun, dia memang orang seperti itu. Aulah hukuman didirikan oleh Istana Dewa Beladiri, jadi semuanya bergantung pada Istana Dewa Beladiri. Namun, Longchen juga memiliki orang-orang di Istana Dewa Beladiri. Bagi Istana Dewa Beladiri, mengganti penguasa tiga ribu aulah bukanlah masalah besar. 1289 Segel lima kaisar di langit masih mempertahankan penampilan aslinya. Gangguan itu datang dari tempat lain. Tiba-tiba, semua orang merasakan tanah bergetar sedikit. Sebenarnya, getaran semacam ini tidak seberapa. Ketika Longchen dan Zhao Danchen bertarung, getaran kota kaisar Beladiri bahkan lebih hebat. Akan tetapi, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa getaran semacam ini menjangkau radius lebih dari 100 mil dan tidak hanya terbatas pada area kecil seperti kota kaisar Beladiri. Longchen juga mengamati getaran kecil ini. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa lima segel kaisar besar melepaskan semacam kekuatan. Kekuatan ini seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang mengendalikan seluruh dunia di sekitar mereka. Tampaknya lima kekuatan hisap telah meletus dari lima segel kaisar agung. Prinsipnya agak mirip dengan Devoring World of Blood milik Longchen, tetapi tidak persis sama. Kekuatan hisap ini tidak ada hubungannya dengan manusia, jadi Longchen tidak terpengaruh sedikitpun saat dia berdiri di sana. Tak lama kemudian, dia mengerti apa yang diserap oleh lima segel kaisar agung. Suara gemetar datang dari segala arah. Longchen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa sebenarnya ada aliran udara lima warna, emas, hijau, hitam, merah, dan kuning, yang naik dari tanah, sungai, dan bahkan hutan yang tak berujung. Mereka semua melonjak ke arah lima segel kaisar agung. Arus udara lima warna itu awalnya tidak menyatu. Dalam jarak seratus mil, arus udara itu membubung ke langit dan berkumpul ke arah kota kaisar bela diri. Ketika hendak mencapai kota kaisar bela diri, semua arus udara itu berangsur-angsur menyatu menjadi lima aliran dengan lima warna berbeda yang menyatu ke arah lima segel kaisar agung dari lima arah berbeda. Orang-orang di bawah berseru kaget. Hal ini terjadi karena mereka melihat lima aliran udara berwarna, emas, hijau, hitam, merah, dan kuning, muncul di langit. Setiap aliran udara ini sangat luas dan bergolak. Aliran udara ini seperti sungai yang mengalir deras yang membentang di langit, hampir menutupi bintang-bintang di langit. Longchen dapat merasakan bahwa aliran udara lima warna ini terkondensasi dari urat biji logam yang tak terhitung jumlahnya, pohon, sungai, api, dan bumi. Ini adalah esensi, dan esensi ini semuanya dikumpulkan oleh lima segel penguasa yang agung. Atau lebih tepatnya, mereka sedang dilahap. Saat semua orang menunggu dengan penuh harap, lima sungai besar mengalir ke segel penguasa lima warna di langit. Sungai lima warna dan segel raja lima warna telah menyatu sepenuhnya. Di bawah penyerapan lima segel kaisar agung, semakin banyak aliran udara melonjak dari tanah dan sungai. Mereka secara bertahap berkumpul di kota kaisar bela diri dan diserap oleh lima segel kaisar agung. Lima segel kaisar agung itu seperti lubang tanpa dasar. Semua orang mengangkat kepala dan menatap kosong pada pemandangan ini. Ketika semua orang merasakan leher mereka sakit, aliran udara lima warna menghilang dan menyatu dengan lima segel kaisar. Semua orang tahu saat terakhir akan segera tiba. Hal aneh apa saja yang akan terjadi pada kelima warna ini. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan Long Chen. Semua orang menantikan apa yang akan terjadi. Mereka menyadari bahwa setelah kejadian ini, Long Chen mungkin akan mendapatkan banyak keuntungan. Beberapa orang dengan status dan kekuatan yang lebih tinggi sudah menebak apa yang ada di langit. Tidak disangka bahwa kelima segel raja ada di tangan Long Chen. Di sudut gelap kota kaisar bela diri, Xiaolin menatap kosong kelima segel kaisar agung di langit. Wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Tidak heran. Ternyata pemuda ini benar-benar sosok yang menakutkan. Dia berhasil mengumpulkan kelima segel kaisar tanpa ada yang menyadarinya. Sepertinya tidak masuk akal baginya untuk menang pada akhirnya dan mendominasi dinasti Suci Senwu. Xiaolin menatap pemuda di langit itu dan wajahnya penuh dengan kekaguman. Banyak orang di kota kaisar bela diri memiliki pemikiran yang sama dengan Xiaolin. Long Chen saat ini memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat mereka menghormatinya dan tunduk padanya. Satu-satunya orang di aliansi Wushu yang memiliki kekuatan adalah Xiaolin. Sayangnya, Xiaolin sudah tua dan sudah lama kehilangan keinginan untuk bertarung. Yang paling diinginkannya sekarang adalah menikmati sisa hidupnya dengan damai. Siapapun yang menjadi kaisar bela diri atau kaisar naga tidak penting baginya lagi. Setelah aliran udara di langit menghilang, lima segel kaisar agung mulai meredup dan tidak lagi secemerlang sebelumnya. Ketika semua cahaya dari lima segel kaisar agung menghilang, Long Chen menemukan bahwa lima segel kaisar di langit telah membentuk lingkaran seukuran telapak tangan. Setiap segel kaisar telah menyusut hingga seukuran ibu jari. Namun, mereka telah menjadi sangat jernih, seperti batu giok terindah di dunia, dan berkilau serta tembus cahaya. Long Chen tahu bahwa waktunya telah tiba. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa lima segel kaisar agung sekarang memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan garis keturunannya. Dia mulai bergerak ke arah lima segel kaisar agung. Pada saat yang sama, lima segel kaisar agung bergerak ke arah Long Chen. Long Chen menghentikan langkahnya dan tanpa sadar mengangkat lengan kanannya. Ia merentangkan jari-jarinya dan mengarahkan telapak tangannya ke lima segel kaisar agung. Ini adalah tindakan bawah sadar, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Seperti yang diharapkan, lima segel kaisar agung dengan cepat tiba di depannya. Lima batu giok tembus pandang berkedip dengan cahaya neon redup saat menyatu di telapak tangannya. Long Chen merasakan sensasi dingin di telapak tangannya, yang sangat nyaman. Ketika cahaya tembus pandang itu benar-benar menghilang, Long Chen melihat telapak tangannya. Pada saat ini, telapak tangannya sudah kembali normal. Long Chen melihat telapak tangannya. Lima segel kaisar agung telah menghilang dan berubah menjadi garis-garis seperti tato yang muncul di telapak tangannya. Setiap segel kaisar memiliki warnanya sendiri, dan masih terlihat sangat jernih dan nyata. Ini berarti kelima segel kaisar agung telah menyatu sempurna. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menggunakan kesadarannya untuk menyentuh lima segel kaisar agung di telapak tangannya. Seperti yang diduga, itu tampaknya merupakan bagian dari tubuhnya. Tak lama kemudian, semburan informasi dari lima segel kaisar agung memasuki pikiran Long Chen. Long Chen menyerapnya dengan lahap. Seperti yang dia duga, ini adalah metode kultivasi dari lima segel kaisar agung. Metode kultivasi dari lima segel kaisar agung memiliki puluhan ribu kata. Itu setidaknya 20 kali lebih banyak daripada metode kultivasi segel ilahi kehancuran. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya lima segel kaisar itu. Hanya dengan membaca kata-kata yang luar biasa ini, Long Chen merasa seolah-olah dia berada di abad pertengahan, era di mana ada banyak ahli. Apakah ini segel lima kaisar? Kata-kata yang tidak jelas ini membuat Long Chen merasa sulit untuk berkultivasi untuk pertama kalinya. Bahkan segel kehancuran ilahi tidak memiliki perasaan ini. Setelah melihatnya sebentar, Long Chen merasa sedikit lelah. Ia menyadari bahwa mempelajari kata-kata ini dalam waktu lama sebenarnya membuatnya merasa sedikit lelah. Sepertinya tidak mudah baginya untuk mengolah lima segel kaisar. Seperti yang diharapkan dari teknik pertempuran tingkat kaisar. Namun, semakin menantang sesuatu, semakin tertarik pula Long Chen. Baru pada saat itulah ia dapat membangkitkan semangat tantangan dalam dirinya. Dari prinsip umum segel lima kaisar, Long Chen memahami informasi ini. Lima segel kaisar terbagi menjadi lima teknik. Yaitu segel penelan surga tirk emas, segel peningkat surga tirk hijau, segel penelan surga tirk mistik, segel pembakar surga tirk merah, dan segel pengguncang surga tirk kuning. Tidak seperti teknik pertempuran lainnya, Kelima segel kaisar ini tidak dibedakan berdasarkan kekuatan, hanya berdasarkan atributnya. Menggunakan berbagai jenis segel kaisar untuk menyerang berbagai jenis musuh akan menghasilkan efek yang berbeda. Namun, kelima segel kaisar ini sebenarnya memiliki efek yang dapat ditumpuk. Kelima segel kaisar itu semuanya sama kuatnya. Bukankah itu berarti dia hanya perlu mengolah salah satunya? Sebenarnya, itu belum tentu terjadi. Lima segel kaisar dapat ditumpuk. Misalnya, jika Long Chen mengolah segel Golden Tirk Heaven Emulving dan segel Green Tirk Heaven Rising, kekuatan kedua teknik ini akan hampir sama. Namun, jika dia menggunakan dua segel kaisar pada saat yang sama, efeknya akan sepenuhnya ditumpuk. Ketika dua jenis serangan yang berbeda ditumpuk bersama pada saat yang sama, kekuatannya pasti tidak akan sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Menggunakan dua segel kaisar pada saat yang sama akan menyebabkan kekuatannya menjadi empat atau lima kali lebih kuat daripada aslinya. Terlebih lagi, Long Chen memiliki total lima teknik kultivasi segel kaisar. Dengan kata lain, setiap kali dia berhasil membudidayakan salah satu segel kaisar, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali lipat. Jika dia berhasil mengolah kelima segel kaisar, lalu menggabungkan efeknya, kekuatan kelima segel kaisar tersebut secara bersamaan mungkin akan seratus kali lebih kuat daripada satu segel kaisar saja. Lima segel kaisar ini benar-benar mengerikan. Sepertinya aku benar-benar menemukan harta karun kali ini. Mata Long Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya segel kaisar saja sudah merupakan teknik pertempuran kerajaan tingkat pemula. Bahkan lebih kuat dari segel kehancuran ilahi milikku. Setelah aku menguasai tiga segel kaisar, efek penumpukannya mungkin akan mencapai tingkat kerajaan tingkat menengah. Dengan kata lain, segel kaisar lima jelas bukan hanya teknik pertempuran kerajaan tingkat pemula. Memikirkan hal ini, Long Chen dipenuhi keyakinan untuk perjalanannya ke pemakaman kuno. Bahkan di seluruh wilayah 10 ribu kerajaan, segel lima kaisar dianggap sebagai harta yang paling berharga. Di kekaisaran Wushu Sage, siapa yang bisa menghasilkan teknik pertempuran yang lebih mengerikan daripada segel lima kaisar? Ketika lima segel kaisar digunakan pada saat yang sama dan lima elemen bertabrakan, kekuatan pertempuran yang meletus benar-benar tak terbayangkan. Namun, Long Chen segera memahami bahwa budidaya segel lima kaisar sangatlah sulit. Untuk mengolah segel kaisar manapun, aku harus menemukan harta karun dengan elemen yang sesuai. Jika aku ingin mengolah api segel pembakar langit kaisar merah, aku harus menemukan api khusus. Api matahari sejati yang pernah dilahap siaolang dan api binatang buas di makam neraka kesembilan keduanya dipertimbangkan. Api sihir biru yang aku peroleh di kota kaisar bela diri sudah tidak berguna bagi siaolang. Aku ingin tahu apakah aku bisa berhasil. Budidaya setiap segel kaisar membutuhkan media untuk membimbingnya. 1290. Mengolah segel penguasa seharusnya tidak terlalu sulit bagi Long Chen. Setelah berhasil mengolahnya, segel penguasa merah di telapak tangan Long Chen akan terbuka. Telapak tangan Long Chen akan dipadatkan dengan energi atribut api yang kaya. Bahkan mungkin mengubah seluruh telapak tangan Long Chen menjadi lautan api. Namun, mengolah segel penguasa kedua akan jauh lebih sulit. Bagaimanapun, energi unsur yang berbeda akan saling berbenturan. Yang perlu dilakukan Long Chen adalah mengumpulkan dua energi unsur yang sama sekali berbeda di area kecil telapak tangan kanannya. Ada bukaan bela diri di sana. Long Chen harus memeras otaknya untuk mencari tahu cara mengakomodasi dua energi yang berbeda dalam satu bukaan bela diri. Sedangkan untuk segel penguasa ketiga dan keempat di masa mendatang, bahkan tidak perlu disebutkan. Setelah mengetahui begitu banyak hal, Long Chen merasa senang sekaligus khawatir. Ia senang karena segel penguasa lima begitu kuat, tetapi khawatir karena segel itu sangat sulit untuk diolah. Lupakan saja. Aku akan menyeberangi jembatan itu saat aku sampai di sana, pikir Long Chen dalam hati. Fenomena aneh hari ini telah berlalu sepenuhnya, meninggalkan Long Chen sendirian di udara dalam keadaan linglung. Setelah mencerna keterkejutan yang disebabkan oleh segel penguasa lima, Long Yue dan yang lainnya datang ke sisinya. Semuanya berhenti menonton. Masih ada ribuan orang yang menonton di bawah, jadi Long Yue menyuruh mereka kembali. Long Yue memiliki banyak otoritas di kota Marsial Tirk. Ketika semua orang melihat bahwa masalah itu telah selesai, mereka pergi dengan kagum. Berita tentang segel lima penguasa menyebar ke seluruh kota Marsial Tirk dari orang-orang yang mengetahuinya. Sekarang semua orang tahu bahwa Long Chen, yang sudah cukup kuat, telah memperoleh harta karun yang begitu kuat. Yang terpenting, dia masih muda. Orang seperti itu tentu saja dihormati oleh semua orang. Ketika dia melihat tatapan khawatir dari kerumunan, Long Chen memberitahu semua orang tentang lima segel penguasa. Secara logika, segel lima penguasa seharusnya menjadi milik semua orang. Long Chen merasa sedikit malu untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, dia tahu bahwa saudara-saudaranya tidak mempedulikan hal ini. Lihat. Sudah ku bilang, hanya orang aneh seperti saudara ketujuh yang bisa mengolah segel kaisar lima. Orang biasa seperti kita akan mengerti setelah memahaminya. Haha, Jianguya adalah orang pertama yang tertawa. Semua orang segera tertawa juga. Mereka sangat gembira karena Long Chen mengalami pertemuan seperti itu, tetapi mereka sama sekali tidak cemburu. Anak muda, bekerjalah dengan giat. Aku tak sabar mendengar kabar tentangmu yang akan memamerkan kekuatanmu di pemakaman purba, dan kita juga akan bisa menikmati sebagian kejayaanmu. Beberapa hari terakhir ini mungkin adalah hari-hari paling bahagia dalam hidup Long San sejak ia meninggalkan tempat berkabung neraka ke-9. Pada hari-hari berikutnya, ia akan dapat menikmati kebahagiaan keluarganya. Semua orang mengobrol sebentar sebelum Long Yue berkata, Baiklah, jangan ganggu si jenius kecil ini. Dia akan menuju ke pemakaman purba sebentar lagi, dan dia harus bergegas dan memahami lima segel kaisar. Jangan ganggu dia. Setelah itu, dia menatap Long Chen dan menyemangatinya. Lakukan yang terbaik. Ia, berusahalah sekuat tenaga, saudaraku. Jian Chen, Lei Zhen, dan yang lainnya berkata sambil tersenyum. Lei Zhen masih harus mengurus orang-orang perang, jadi dia akan pergi dalam beberapa hari. Berdasarkan pengaturan Long Chen, Jian Chen akan pergi untuk membantu, sementara yang lain akan tinggal di kota kaisar bela diri. Adapun Huang Fu Feng Chen dan yang lainnya, mereka juga telah menduduki kembali klan Huang Fu berdasarkan pengaturan Long Yue. Meskipun Huang Fu Feng Chen telah kehilangan kekuatannya, tidak ada yang keberatan jika dia menjadi pemimpin klan. Bagaimanapun, orang terkuat di Istana Wushu Sage adalah Long Chen, dan semua orang tahu tentang hubungan antara Long Chen dan Huang Fu Feng Chen. Bahkan kakak laki-lakinya, Huang Fu Feng Yun, harus menganggup dan membungkuk kepadanya. Adapun Huang Fu Qi, ia secara bertahap maju menuju alam bela diri bumi dengan bantuan semua orang. Segala sesuatunya berkembang sempurna sesuai imajinasi Long Chen. Long Chen sangat puas. Dia pun sangat gembira melihat orang-orang di sekitarnya gembira. Dengan cara ini, ia dapat memperjuangkan masa depannya sendiri dengan tenang. Terkadang, Long Chen juga bertanya pada dirinya sendiri, apakah pantas baginya untuk berkorban begitu banyak demi seorang wanita. Kemudian, ia merasa sangat konyol. Cinta adalah sesuatu yang tumbuh di dalam hati. Tidak masalah apakah itu pantas atau tidak, itu hanya tergantung pada apakah seseorang bersedia atau tidak. Semuanya tergantung pada hati seseorang. Dan hati Long Chen ditakdirkan untuk berjalan di jalan ini sejak ia bersumpah di kota Bayang. Dulu, dia sangat bingung. Dia begitu bingung hingga menangis. Namun, hari ini, dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membuktikannya. Long Chen akan membuat semua orang yang meremehkannya mengerti betapa menggelikannya penghinaan mereka sebelumnya. Nasibku tidak setinggi langit. Suatu hari, aku akan membuatmu merangkak di bawah kakiku dan gemetar. Setelah menemukan tempat baru, Long Chen mulai mempelajari lima segel kaisar. Ini akan menjadi hal terpenting yang dapat diandalkan setelah dia pergi ke pemakaman kuno. Dia harus menghabiskan sisa bulannya pada segel lima kaisar. Saat malam hari sunyi, Long Chen duduk sendirian di rumah. Siaolang sudah pergi jalan-jalan, sementara Long Chen dengan sepenuh hati mempelajari segel lima kaisar. Dia menghabiskan beberapa hari membaca garis besar umum lima segel kaisar beberapa kali, dan dia juga fokus untuk memahaminya sekali. Setelah membacanya berulang kali, efeknya jauh lebih baik daripada pembacaan kasar sebelumnya. Ada banyak kalimat yang awalnya sulit dipahami, tetapi di bawah perenungan berulang Long Chen, banyak diantaranya tiba-tiba menjadi jelas. Tentu saja, setelah memahami garis besarnya, bukan berarti Long Chen akan dapat menguasainya dengan cepat. Segel lima kaisar adalah proyek besar. Tanpa mempelajarinya siang dan malam, mustahil untuk berhasil. Long Chen berencana untuk memulai dengan jejak api langit kaisar merah. Oleh karena itu, ia hanya melirik keempat jejak api langit kaisar lainnya untuk mendapatkan pemahaman umum tentangnya. Semua perhatiannya terfokus pada jejak api langit kaisar merah. Tanda Inferno kaisar merah ini adalah serangan atribut api. Ada api gagak emas di energi intisariku, terutama di titik aku puntur telapak tangan kananku. Ada sebagian jiwa sisa gagak emas di ramuan itu. Dalam keadaan seperti itu, jika aku memulah tanda Inferno kaisar merah, itu akan jauh lebih mudah, jadi aku akan mulai dari sini. Segel langit terbakar Scarlet Tyrk adalah teknik segel atribut api. Long Chen pernah mengulah teknik kultivasi yang disebut Tinju Iblis Langit Terbakar. Kedua teknik pertarungan itu agak berbeda tetapi memiliki efek yang sama. Namun, kekuatannya sangat berbeda. Begitu segel lima kaisar digunakan, bumi berguncang. Bagaimana mungkin teknik pertempuran kecil bisa dibandingkan dengannya? Semakin dia berkultivasi, semakin Long Chen merasakan kesulitan dan kengerian dari segel kaisar lima. Namun, dia tidak patah semangat. Aku penasaran apakah api Iblis Biru dapat digunakan sebagai dasar untuk memulah tanda neraka kaisar merah. Long Chen merenung. Peran api Iblis Biru hanyalah pengantar. Hal terpenting yang dapat diandalkannya adalah api gagak emas. Kedua api ini seharusnya dapat membantu tanda neraka kaisar merah. Tentu saja, jika ia ingin mengembangkan teknik segel lainnya di masa mendatang, itu akan jauh lebih sulit. Banyak waktu berlalu, Long Chen telah merenungkan metode kultivasi Scarlet Emperor Burning Heaven Imprint selama lima atau enam hari. Dia siap untuk benar-benar mengolah Scarlet Emperor Burning Heaven Imprint. Dia tidak mengolah di Marsial Emperor City. Sebaliknya, dia menemukan gunung terpencil di dekat Marsial Emperor City. Anak serigala menjaganya tidak jauh dari sana. Siaolang tidak perlu berkultivasi, jadi dia memperhatikan Long Chen berkultivasi. Tanda neraka kaisar merah, yang ekstrim, menggunakan api sebagai primer, satu segel membakar surga. Dalam kurun waktu berikutnya, Long Chen benar-benar tenggelam dalam Scarlet Emperor Inferno Mark. Ia mengikuti teknik kultivasi mental Scarlet Emperor Inferno Mark dan meletakkan Blue Devil Flame di telapak tangannya. Suhu Blue Devil Flame masih relatif tinggi bagi Long Chen. Long Chen hanya mampu menahan suhu tersebut dengan berubah menjadi jiwa naganya. Namun, telapak tangannya hampir sepenuhnya terbakar oleh api biru. Sebenarnya aku harus menahan api iblis biru di tanganku selama tiga hari sebelum segel kaisar merah dapat menyerapnya sepenuhnya. Baru setelah itu aku dapat benar-benar mulai memolah tanda Inferno kaisar merah. Saat memikirkan hal ini, Long Chen hanya bisa menahannya. Jalan kultivasinya sudah sangat sulit. Jika dia tidak bisa menahan rasa sakit seperti ini, akan sangat sulit baginya untuk mencapai sesuatu yang hebat. Long Chen seperti ini. Tekad dan ketekunannya agak mengejutkan, itulah sebabnya dia mencapai apa yang dimilikinya hari ini. Tiga hari berlalu dengan cepat. Dibandingkan dengan orang-orang dari sembilan dinasti Suci Agung, meskipun Qilong Chen tidak kuat, fisiknya adalah yang terbaik. Oleh karena itu, hanya butuh tiga hari bagi api setan biru untuk sepenuhnya menyatu dengan telapak tangan Long Chen. Selama proses ini, Long Chen menderita semacam siksaan yang menyayat hati. Setiap saat terasa seperti ada pisau yang memotong telapak tangannya. Rasa sakit yang membakar seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bertahanlah, dalam hatinya, justru karena dia memiliki iman dan tekad, maka dia mampu menahan rasa sakit itu berulang kali. Kalau seseorang tidak bisa menahan rasa sakit, maka dia bukanlah pria sejati. Dia tahu bahwa hanya dengan mengatupkan giginya dan bertekun dia dapat menonjol di antara orang banyak dan mengendalikan takdirnya sendiri. Meskipun keringat dingin mengalir di wajahnya, Long Chen masih mengatupkan giginya dan bertahan. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah tiga hari, api iblis biru telah menyatu sepenuhnya dengan telapak tangannya. Setelah rasa sakit yang tajam mereda, Long Chen merasakan semacam perasaan nyaman. Pada saat ini, api setan biru telah diserap oleh segel kaisar merah. Lima segel kaisar besar di telapak tangan Long Chen terhubung langsung ke lubang bela diri di telapak tangan kanan Long Chen. Ketika api setan biru menyatu dengan telapak tangan Long Chen, seolah-olah itu langsung muncul di lubang bela diri. Sudah waktunya untuk memulai, pada saat ini, Long Chen diam-diam melafalkan metode kultivasi tanda Inferno Kaisar Merah. Kelima segel kaisar ini dibentuk dengan satu tangan. Proses pembentukan segel juga merupakan proses kultivasi. Menurut jalan dalam ingatannya, Long Chen membenamkan dirinya dalam kultivasi tanda Inferno Kaisar Merah. Itu adalah perjalanan panjang lainnya. Tanda Scarlet Emperor Inferno di telapak tangannya membentangkan benang tipis yang terbuat dari api dan melilit Blue Devil Flame. Krune aneh kecil ditanamkan ke dalam Blue Devil Flame dari Scarlet Emperor Seal. Jelas bahwa Blue Devil Flame relatif lemah di depan Scarlet Emperor Seal. Ini mungkin berarti bahwa menggunakan Blue Devil Flame sebagai primer sebenarnya jauh dari cukup. Namun, Long Chen tidak menyerah. Ada hal-hal yang lebih kuat dicelah bela dirinya. Waktu berlalu hari demi hari.